Intro Tapi kalo ga pake kacamata ini tuh ga ada Alisnya dia tipis Alisnya ga ada Lu bisa tuyul tuh lu Lah ini gua liat dulu Makanya udah dari tadi gua cek cek ato ada tuyul gitu Nah kalo yang mistik ada juga Nah ini itu ada kalo itu memang udah dikasih tau kalo misalnya nanti malem penontonnya penuh Ini kayaknya pernah yang ada cerita ini Teresor siapa ya? Bukan Arman, Ari Lasso Lasso, Lasso Tidaknya sama panggungnya ga? Ronat sebenernya udah si Onat tuh udah ngarang Curiga Weh rese lu Jadi pas lagi latihan tiba-tiba dateng-tiba Ronat udah mau nampol Weh, sini lu Lu make lah ya, lu make PT lu Lu make PT Kaget kan kita Apa nih PT itu apa? Si Onat begitu Prinsen dan geta Sejak masa remaja Sudah Kompak bersama Hoi, 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 hoi Dari anak manja Beranjak dewasa Hingga kini dekat usia sedia Beragam acara Sudah pernah dicoba Hingga nyari Masuk bandara Sekarang menyapa Ini media yang berbeda Sebut samanya Vincent dan Desta Acaranya Vincent dan Desta Apa? Vincent dan Desta Vincent Desta Hingga 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 Gak terlalu jauh juga deh Umur lu sama gue Lu, gua kecil udah nonton lu manggung man Lu bayangin gak? Iya dong Emang gua Omaira Lu sang kata nama Romaira He? Sang kata nama Romaira Lebih cua lagi Katanya idola Diundang gak mau Diundang ke lu gak mau Eh iya Lu juga sama Gini man Gua tuh Gua tuh sekali-sekali dateng ke Youtube orang Karena ada Diko Buzer Waktu dia cerita dia mau mati Iya 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 Gua nunggu sampe lu mau mati dulu man Ya baru datang Ya baru datang Gitu Nanti gua mau dateng Tenang aja Buat Arman Maulana Apa sih yang mau gue Oke Salah dong Arman Maulana Nama lengkapnya Haji Tuh Bagus Arman Maulana Masa pake Haji lah Tuh Bagus Tapi kan Haji Tuh Bagus Kalo Tuh Bagus kan Banten Banten Iya gue juga Nenek 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 Subang Kok Subang sih gimana Banten Serang Serang Nenek gua tuh Serang Ada masalah emang Enggak ada Bukan itu Serang Ini Serang Iya terus Iya Tuh Bagus juga kita Ratu Ratu Kalo cewek Ratu Kalo cowok Tuh Bagus Selama kita 30 tahun kenal Gua baru tau lu Ada Tuh Bagus ya Jadi kalo di Jawa Ma Apa Raden Raden Jadi ada darah-darah gitu Oh iya 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 Dan akhirnya memakai nama samaran Arman Maulana Ya nama samaran Kalo gue itu Dimana sih Cuman kan gak enak kalo Oh apa Nama Vokalis gigi Tuh Bagus Tuh Bagus Raden Arman gak enak banget Keren juga Yaudah Tuh Bagusnya dicorek Karena gua menurut Tuh Bagus aja Boleh Gus Gini Gus ya Lahirnya 4 April Kita gak usah sebut tahunnya ya Karena umur gak usah diomongin Tapi 4 April berarti lu Aries Yap Sama kayak Vincent Sama kita Aries Aries 29 Maret Oh Maret Iya 4 April tuh anak gua precis Anak kedua gua si Gehan 4 April Iya Oh iya Oh sama Bakal keren tuh anak lu Amin 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 Kelakuannya sama sama anaknya dia Gimana Iya sih Iya bener Gimana Orang seringnya Selain di rumah tuh Gak gitu Amin Baca Gak gitu Amin Udah tau Udah tau banget Ini dulu namanya dibicarakan Amin pernah datang terlambat That's why kenapa dia batal Akhirnya ikut audisi rock in access Gantiin Michael Hutchins Uh Bukan gantiin Michael Michael Hutchins kan udah lama Udah meninggal Udah meninggal Gitu Tisnya itu Gak telat sih sebetulnya 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 tuh Mau diceritain nih Iya dong Tapi lu kan tagline nya harus datang telat Iya Wah keren Iya kan Jadi gimana Soalnya sebenernya gak datang telat gua Support sponsor Oh iya dong Gua mau support man Ini kokong man Lu jaman dulu banget ya Gua aja udah gak kayak gitu Gak telat Jadi sebetulnya itu gimmick Sebetulnya gimmick Ya jadi Sebuah Boleh disebut TV Boleh Boleh kan ya O Channel O Channel O Channel kan dulu kan Waktu baru muncul tuh Nah si O Channel itu Pengen Ya udah mah dia TV Lokal gitu kan Bukan nasional Gimana caranya dia pengen Pengen naik lah Iya Tiba-tiba ada Inexus Lagi bikin audisi Audisi Nah dia ngomong Oke deh audisi Inexus Gue on airplane di kita Tapi gua minta satu orang dari Indonesia kesana untuk Supaya beda gitu Supaya beda dengan yang lain Jadi kita dikasih privilege Nah gua dikirim kesana Jadi sebetulnya itu Terus? Sebetulnya gua tuh tidak mengikuti Cuman seolah-olah gimmick Gua mengikuti Oh emang gak ikutan audisi sebetulnya Udah ditutup Udah ditutup Udah ditutup Tapi gua kesana ketemu ya Ngewawancara Inexus Terus gua nyanyi Jadi apa ngejam gitu Tiga lagu kayak gitu lah Boin lagu apa Masih ngerti gak Man? Suicide Blonde pastilah ya Suicide Blonde Apalagi gua lupa lagi Suicide Blonde Apalagi gua Gitu Gitu Ya akhirnya dapet-dapet privilege aja Gua masuk ke castle nya Wawancara si Apa? Misalnya lainnya itu Ya juri-jurinya lah Apa segala macem dan sebagainya Jadi beda dengan yang Oh Ada di Star World Kalau gak salah Star World Ya itu kan ditayangin di Star World kan Betul Gua jujur termasuk orang yang agak kecewa Sebenernya waktu itu Kok lu ninggalin gitu Ada-ada gitu Banyak pasti mati Ini ceritanya Bu Jana tuh Istilahnya sampai mau nampol gue Hah? Lah? Tau Jadi gini Tiga-tiganya Thomas Hendy Bu Jana itu Ini akal bulusnya si pete Si Dani Si pete Jadi Dia Dia cuman ngomong sama gua Tapi lu diem lah Lu diem Seolah lu mau keluar Makanya waktu itu di Hard Rock kan bikin kan Konsep terakhir gigi gitu kan Itu tuh Bu Jana tuh udah mau cabut Tahan Dia Ngapain gue main Buat kalo si Aman gue cabut gitu kan Marah dia sampai ditahan Bu Jana tuh orangnya temperatur juga ya Temperamen Temperaturnya tinggi Temperamen Temperamen obas Tempra Tempra dong Buat kalian yang belum tau Jadi ada di suatu masa Tahun berapa mana itu? Itu berapa ya? Lupa lagi Tahun 2001 Tahun 2001 Tahun 2001 Ada sebuah Kalau kalian gak tau Ada Ian Excess dan Australia Cari vokalis lah Bikin audisi Karena vokalisnya Michael Hutchence itu Meninggal itu legend Band legend itu Di Australia gede banget Akhirnya yauduh dia terpaksa Akhirnya ikut tadi seperti skenario yang tadi dibilang sama Mas Arman Terus akhirnya Jangkrik Mas Jangkrik Mas Jangkrik Bos Oh ya oke Baginda Arman ini Pokoknya mereka bikin satu reality show untuk mencari vokalis baru dari Ian Excess Nah Arman ikutan Yang gue pada saat itu Kok lo begini Walaupun Andai kata lo Kejadian pun Anjing keren sih Gitu lo jadi Kayak gimana gitu ya Padahal Bahkan waktu sampe dia gak masuk Gue bilang Kan lo Balik lo ke Gigi lo Ada rasa kayak gitu Padahal engga Kita ikutan kesel man Karena kita udah tercinta banget sama Gigi kan Gue nomor 1 fans Gigi Oke oke Fans Gigi namanya apa? Apa? Balagigi Gigi kuning Gigi ke tuara dong Oh iya 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 Dewa boleh lah Berapa taun Dewa? 19 Nggak dong lebih dong 30 Berapa sekarang? Bolehlah Boleh lah dia membawakan 30 tahun Yang lebih dulu Dewa Bujana lanjut lah ya Apa Apa-apa aja Sebelum 2014 Dewa Bujana dulu Dimana lagi orang main gitar? Kumisnya yah Jadi Dan balik lagi Balik lagi ke tadi Situasi di Hardrock Cafe pada saat konser terakhir sangat tidak mengenakan Dan paham Bujana gak dikasih tau ya? Dan yang lain juga gak dikasih tau. Tiga-tiga nih, cuman kalau Hendy sama Thomas itu kan yaudahlah, ngerti apain lagi gitu. Nah si Bujana tuh bener-bener dia gak terima. Sampai jadi pas GR, dia setelah GR tuh udah mau cabut, ditahan sama PT. Akhirnya dia omongin lah disitu. Dia gak ngomong sama lo? Enggak. Marah dia, marah bener-bener marah. Marah dia. Barulah dia omongin sama PT. Karena PT juga takut kan tiba-tiba kalau malamnya diatrok cabut, peronton udah soal eh, peronton udah penuh banget gitu. Ya akhirnya enggak Bu, sebenernya gini buat GG juga. Gini-gini, anjing lo. Oh gak, dia kan Surabaya angcangco. Langsung. Itu gak ditampol ya lemahnya. Dia udah, wah udah kesel banget. Tapi kalau Bujana sama Arman berantem, mana mana ya kira-kira ya? Emangnya kemarin. Seru kita buat kayak Vicky sama Aldi Tahir. Kita aduh. Ntar Bujanya lari-lari keluar ring gitu ya. Seru pasti. Jadi itu yang terjadi buat semua yang masih otaknya sama kayak gue sama kayak Desa berpikir pada saat itu. Ternyata itulah yang terjadi. Hanya pergimikan semata dari TV. Karena kan memang... Bukan gimiknya si PT sebenernya. Tapi dari O Channelnya keduanya. Tapi kan memang tadi kenapa aku nanya datang telat, karena terlambat emang karena kayaknya artis. Itu identik sering telat ya? Ya gak semualah. Tapi lo doang begitu. Ya, gue gitu. Ya. Karena kenapa Desa? Namanya juga Senimin bro. Seniman? Ya, Seniman. Nyari ide, inspirasi sambil ngerokok, ngopi. Kalau gue kalau soal nyari ide man ya, gue setuju. Lo kalau ngomong sama Man, matanya Kang Arman loh. Gue setuju man ya kalau... Kok jadi derek? Kok jadi derek? Gak. 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 Kalau soal nyari ide gue setuju ngopi sambil bengong gitu enak. Enak banget. Tapi kalau kopinya kopi kenangan hanya untukmu tentunya. Tapi kok nadanya pas yang ini kayak baca ya? Enggak. Gue buat akan sebuah senatural mungkin. Oh oke. Jadi gini. Setuju. Ya. Setuju Vincent. Dari kemarin. Gue minum kopi kenangan hanya untukmu terus nih Vincent. Karena di kulkas rumah gue nih isinya kopi kenangan hanya untukmu. Iya. Kopi kenangan hanya untukmu ini produk ready to drink. Terbaru dari kopi kenangan yang bisa lo beli di minimarket terdekat. Yes. Kang Arman. Ini kan kalau ngomongin kopi ya. Kopi kenangan hanya untukmu ini ada varian ada kopi Black Aren. Ada kopi Mantancino. Kopi Avocado. Pokoknya kekinian banget lah. Biar terus muda kita harus terus ngikutin tren. Kayak Arman Molana kan begitu. Iya dong. Iya kan. Favorit Adesta yang mana? Yang ini dong. Black Aren. Black Aren. Black Aren. Black Aren. Itu bukan dulu. Iya man. Sabar man. Man mau tolongin kamu. Jadi gue denger Black Aren. Black Aren. Dari Aren. Masuk nil. Masuk nih. Pasuk nih. Nungguin ya. Tungguin ya. Kok bikin hangatnya? Lepid2 drink. Lo pengen jadi ini ya. Hehehe Kedalaman. Kedalaman. Ya udah pernah itu udah. Lepid2 drink. Ya udah udah pernah itu udah. Udah udah ngga. Udah udah. Ini ciri khas saya. Kok bau ya? Ya jangan dong ya. Vincent, favorit gue ini ini. Kopi kenangan hanya untukmu. Black Aren. Ditambah S kayak gini nih. Gua rastidain S nya. Tiba-tiba ada. Iya, tadi Putri naruh disini. Tuang. Widi. Wah gokil, 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 gokil. Iya. Kembali, kembali. Kembali sebelah sini. Minum dari mana pun bisa dong. Dari sisi mana pun bisa dong. Kopi kenangan hanya untukmu. Kenapa sih humroh terus, humroh tuh, humroh terus. Ditambah S kayak gini nih ya. Varian gula aren pake 100% real and high grade gula aren. Gua buka yang ini ya. Kopi kenangan hanya untukmu, Black Aren. Bukan obat batu, bukan obat batu. Tungguin ya. Minum ya. Minum. Tungguin ya. Kopi kenangan hanya untukmu. Terbuat dari 100% susu segar, 100% biji kopi pilihan Indonesia tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan. Rasanya emang beda banget sama yang di cafe. Tapi yang jelas, ready to drink, kopi kenangan ini enak banget ya. Dan ini kopi banget. Walaupun kemasannya cute gini kan, cute gitu. Betul. Tapi bener, best friend gua tuh kopi. Pagi-pagi harus banget ketemu kopi. Mutu jadi lebih baik gua minum kopi mantan Cino. Kopi ini memang buat pecinta kopi botolan yang aktif dan suka yang praktis. Sudah, sekarang kita balik link ke Arman. Tadi kita udah ngomongin NXS. Mas Vindes, lamanya iklannya. Nah, ada bagian untukmu. Kalo minum. Kalo minum, wah. Lu kalo minum gua tambahin tadi, gua tambahin gocap. Oke. Gua minum. Kalo lu minum mana gua kurangin 25. Karena kan gua magusin stok. Iya kan? Arman Maulana. Kita balik lagi soal Arman Maulana. Man. Lu kan disebut-sebut itu lebih legenda ya, Man. Apa sih? Bisa disebut legenda. Iya kan? Maksudnya siapa yang sekarang gak tau vokalis. Maksudnya Arman Maulana tuh apa sih? Pasti bilangnya vokalis. Ada yang bilang ustad. Hah? Maulana itu ustad Maulana. Oh itu ustad. Ya maaf. Islam itu indah. Ini gua maksudnya. Islam itu indah. Itu indah. Emang lu pernah di Islam itu indah? Hah? Enggak. Itu ustad Maulana. Oh ini Arman Maulana. Arman Maulana. Man. Masa kecil lu bagaimana, Man? Masa kecil gua? Lu lahir dari keluarga musis. Lahir di Bandung lu, Man. Di Bandung? Di Bandung. Gua di Bandung dari lahir sampai SMA kelas 3 di Bandung. Baru pindah ke Jakarta gara-gara kuliah di UI. SMA 5 lu ya? SMA 5. Tuh. Kita pernah mangu di SMA 5 dulu. Ya SMA 5 kan emang SMA gaul lah ya. Iya SMA gaul. Lu berarti termasuk gaul dong SMA ya? Lumayan. Lumayan. Pacaran lu dong lu? Enggak gua. Gua pacaran. Apa ya? Cinta monyet banget lah. Pokoknya kelas 1. Harus ada pacar lah. Si ini gitu. Pas kelas 2. Ah. Cuci gudang lah. Putusin. Cari yang gini gitu. Jadi tiap naik 1 tahun 1 tahun. 1 1 1 udah selesai. Udah nyanyi waktu itu? Udah. Udah ngeband-ngeband. Berarti lu udah dapetin cewek dari lu nyanyi dong pasti? Enggak. Enggak. Enggak ada hubungannya. Gua justru. Gua ga demen yang popular gitu. Enggak gua. Cewek-cewek gua justru gua ya. Senangnya yang pintar. Yang buluk-buluk gitu ya? Iya. Yang suka di perustakaan. Yang bau badan. Enggak dong ya. Gitu juga. Kalau ngomong muncrat. Enggak ya. Enggak. Tapi lu termasuk. Ini lah. Pasti lu termasuk apa namanya. Nyala lah ya di sekolah ya. Aktif gua. Jadi gua sebelum main band dan vocal group. Karena dulu SMA5 itu terkenal dengan vocal groupnya. Karena di Bandung itu dulu ada sebuah atmosfer bahwa justru dulu tuh festival band tuh di kalahkan oleh festival vocal group. Oh. Karena gede. Jadi kayak apa ya. Kayak kultur lah gitu. Kayak kultur. Nah SMA5 itu udah jagoannya lah. Lu ikut di vocal group itu? Nah justru gua tuh gini. Pada saat masuk SMA5. Gua harus masuk vocal group sampe gitu. Bukan. Gua harus nge-band. Bukan. Nah band SMA5 itu justru. Gara-gara. Kan ada bandnya nih. Bandnya si Capung. Capung. Apa Jive. Drumnya Dalton. Budi. Nah terus. Keyboardnya. KSP si Doni. Bassnya. Adiknya. Rudy. Rudy Aru. Adiknya Ari. Ari Tulus. Ari produsernya Tulus. Ari. Ari Legowo. Bukan. Produsernya Tulus. Si Ari kan komen drumnya. Kakaknya si Rudy tuh. Rudy Sipit ya? Bukan. Rudy Aru. Jadi gue. Gue. Apa namanya. Nah pas gue liat. Kok ini. Waktu vocal group. Gue liat kok bandnya asik gitu. Gue merasa bandnya asik. Lu udah ikutin vocal group. Udah masuk vocal group. Nah gue liat. Kok bandnya asik ya. Gue ngomong sama anak-anak band. Gue bilang. Ya Allah. Kita nge-band aja yuk. Vocal group ya vocal group. Tapi kita bikin aja SMA5 band. Hayu. Vokalinya gue. Eh lu. Dia kata si Capung. Hah hayu. Eh ternyata pas bikin band itu. Kebetulan. Emang kosong. Gak ada SMA5 band itu gak tau. Tiba-tiba vakum gitu. Nah udah. Kita jadiin. Juara, 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 juara. Juara, juara, juara. Gak. Lu basicnya nya dari mana man? Keluarga kali ya. Keluarga. Keluarga gue seni. Keluarga gue seni banget ya. Bokap lo? Semuanya disini. Bokap gue itu. Pak Maulana? Eh. Bukan dong. Gak. Gak. Maulana. Bukan nama keluarga. Bukan nama keluarga. Nama keluarga gue derajat. Jadi itu bagus. Amat derajat. Gak. 75 lah. Bokap gue justru. Dari bokap gue tuh kakeknya. Kalau dulu jaman Belanda tuh kakek gue tuh kayak menteri. Menteri. Kebudayaan? Iya lah. Kebudayaan lah. Kaya kakek gue. Bokap gue sempet mengalami kekayaan tuh. Kakak gue yang nomor 1, 2. Itu sempet mengalami kaya. Sempet menikmati. Iya. Nah. Masuk kakak gue lahir yang ketiga. Udah kismin men. Jadi gue apalagi. Tapi maksudnya drastis sih man. Ya. Ya. Gue gak tau lah. Bukan kismin lah. Tapi berada. Enggak. Bener-bener ya. Ya sederhana lah ya. Sederhana. Oke. Terus? Jadi gue tidak merasakan tuh. Mobil kayak BLM. Mau gitu. Enggak. Kakak gue yang ke satu ke dua. Ngerasain tuh. Mobilnya aja. Katanya. Ada enam. Ada tujuh. Berapa lah gitu lah. Waduh. Emang kakek gue emang. Ya menteri kebudayaan lah gitu. Jaman Belanda. Terus seninya dimana? Enggak. Itu sih. Kakek gue tuh. Menteri kebudayaan. Dia penari. Penari tradisional. Jadi kakek gue. Eh bapak gue. Penarinya bapanya kakek gue gitu. Oh. Ya seninya kuat lah. Bapak. Penarinya bapak lu gimana sih? Jadi kan. Kakek gue kan penari. Terus akhirnya saking gede aja. Namanya dia tuh legend banget. Dijadikan menteri lah gitu. Sekelas menteri. Nah terus kan ya. Punya anak. Punya anak bapak gue. Itu jadi penarinya. Jadi penarinya. Apa? Sanggar. Sanggar lah gitu. Apa? Nari apa bokap lo man? Tradisional. Sunda. Sunda. Jadi ada. Dia pernah jadi Hanuman lah. Jadi Arjuna apa segala macem. Keren. Tapi nyanyi gak bokap? Dari nyokap. Nyokap itu memang tidak seperti itu. Almarhumah nyokap tuh. Dia guru. Tapi. Jadi gurunya juga. Selain ngajar bahasa Indonesia. Tapi dia. Apa? Guru. Apa? Musik. Ini memang dari bokap gue. Oh. Makanya yang musik gue sama almarhumah. Teknita. Ya. Teknita. Nah yang lain itu. Ya sendir rupa. Kakak gue yang cowok 2. Sendir rupa ITW dulunya. Semua-sumua. Ya. Semua-sumua. Teria kan. Teria tau lah ya. Ria Hade itu kan. Itu kan wartawan. Tapi dia juga. Dulu di teater apa. Ada nyanyi juga kayak lu selain. Ya almarhumah sama lu? Gak ada. Gak ada. Cuma gue sama Teknita doang. Oh. Gitu doang. Tapi lu belajar nyanyi yang sampe dalem? Otodidak. Oh. Otodidak. Ya itu aja selama gue vokal group. Terus ngeband. Ya udah gue. Suaranya ciri khasnya ya. Tapi di vokal group pasti diajarin lah. Kalau vokal group mah. Iya. Diajarin. Tapi maksudnya tuh. Jadi seorang penyanyi solo. Ya. Bukan dari vokal group. Cuma. Nah itu. Dari situ tuh gue tuh. Jadi. Kemarin baru meninggal pelatih gue. Kang Deden. Almarhumah Kang Deden. Eh almarhum sorry. Almarhum Kang Deden. Jadi setiap. Vokal group. Eh setiap bawain lagu. Lagu. Baru gitu ya. Gue selalu ditunjuk sama Kang Deden. Man lu suara satu. Man lu suara satu. Man lu suara satu. Man lu. Terus. Temen-temen gue marah yang cowok-cowok. Kan karena suara. Dua suara tiga tuh susah. Susah. Oh Kang Deden kenapa sih masih si Arman terus. Gue kan bisa. Terus nah disitu lah Kang Deden nyelutup. Almarhum nyelutup. Dia bilang. Enggak. Yang paling kuat intuisi dan feelingnya. Dan tidak pernah falas. Si Arman. Dia ngomong gitu. Gue tapi disitu belum sadar. Gitu mah Kang Deden aja lebay gitu kan. Tapi gue tuh selalu. Suruh satu. Satu satu. Nah akhirnya gue memberanikan diri ke anak-anak band itu. Yuk bikin aja deh. Eh ternyata bener. Pas yuk itu juara. Festivalnya juara. Selalu ngeband. Berarti lu gak vokal group lagi? Enggak. Sambil jalan. Sambil jalan. Itu kan X School ya mana? X School. Dan gue masih belum sadar. Gue masih belum sadar disitu. Lu mabok waktu itu? Iya. Oh oh. Ini sekarang juga gue lah. Tengeng lagi. Tengeng lagi. Nah. Gue sadarnya. Pas udah mau kelas. Eh udah kelas 3 SMA. Itu ada festival band sejauh Bali. Dari semada Dhani Ahmad. Hmm. Tapi bukan anak dewa. Cuman si Dhani doang. Andra, Ari gak ada tuh. Jadi cuman Dhani dan. Oh sama ini. Wawan. 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 Dewa pertama. Dari 70 bulungan. Topati. Hmm. Hmm. Nah SMA 5. Gue capung. Yang ngeband yang udah profesional ya. Orang-orang jadi semua ya. Asli. Jurinya. Malah lu Mas Ben. Juara. Gue the best vokal. Mas Ben pas gue dapet piala. Gue turun stage. Mas Ben lari ke belakang. Saya seneng. Ternyanya sama vokal kamu. Wah makasih Mas. Nanti kalau. Mas Ben di gadis. Di majalah gadis. Kalau gadis ulang tahun. SMA 5 band main ya. Bukan topati itu. Padahal 70 bulungan kan bagus juga kan. Ya. Bukan Dhani gitu. Jujur SMA 5 dia pengennya. Oh. Wah makasih banget Mas. Kita mau banget. Mau banget. Gue gak ngomong. Padahal Ria di gadis juga. Gue ngomong-ngomong Mas Ben. Mas Ben pas ulang tahun ke Jakarta. Kamu adiknya Ria. Iya ngapain ngomong. Gue bilang. Dari situ tuh baru. Gue ngomong sama Mas Ben. Mas Ben. Doain gue masuk UI. Kalau gue masuk UI. Atau ke Jakarta lah. Kuliah di Jakarta gitu. Gue akan. Telepon lu ya. Ya. Nah gue orang Bandung gak punya temen kan. Maksudnya temen sedikit gitu. Nah pas gue keterima. Gue telepon Mas Ben. Gue pejer. Pejer. Oh masih pejer. Gue pejer Mas Ben. Mas aku keterima di UI. Yaudah kamu ke kantor. Gue mikir dulu ke Mas Ben tuh bukan mau nyanyi. Karena gue tidak merasa bahwa gue penyanyi. Bukan. Mas Ben itu mungkin dijelaskan siapa dulu. Bans Leo. Jadi Bans Leo itu. Mas Bans Leo Amarum ya. Amarum. Wartawan musik. Yang paling. Senior. Wah udah gak. Gaul banget deh. Viral. Waktu klepetis juga itu kan. Udah lah Mas Ben lah. Udah. Nah itu kan gue mikir. Mas Ben itu pasti banyak kegiatan. Gue cuman pengen jadi panitia. Maksud gue. Jadi yang diajakin lah. Mas Ben. Eh gue ke kantor. Wah sih gak ada kegiatan nih gue bilang. Pas dateng tiba-tiba dikasih kaset loh. Kok kaset mas? Ya kamu nyanyi. Hah? Aku mikir. Ini mas. Saya sih cuman pengen jadi panitia lah. Apalah gitu. Supaya banyak temen aja. Enggak. Ini ada kebetulan. Ada job lah gitu. Yang harus main Erwin gue tawa. Hah? Serius gue kan. Nah itu si festival itu tuh. Cuman gue yang belum rekaman. Disitu semuanya udah punya karya yang gede-gede. Titi DJ. Yana Julio. Yana sama Lita Zain. Pas baru meledak. Cacatan si Boy itu. Belah dadaku. Apa itu? Dagunya? Dada dadada. Cepat nih Boy. Dada dadada. Gantanganku ada diriku. Ya itu lah. Ya itu. Jangan ya itu. Terus. Sampai. Bento. Bento. Nah jadi. Yana Julio terus Almarhum Rikyoanes. Oh Rikyo. Itu bahkan lu kan kayak baru luset. Maksudnya pas baru luset SM itu ya. Lu kayak kaget dong liat orang-orang besar itu yang. Iya lah, terus gue kaget dong, gue bilang, was gila ini semuanya yang punya karya gini, gue bilang, gue gak apa-apa udah, tapi justru disitu gue mikir, ah gue kalah, penduli amat, lu siapa yang gitu kan, menang juga, yaudah gitu, eh gue yang menang, gue the best performance, gue the best performance, dari situlah kebuka lah link musik Indonesia, mas Redinur langsung kontrak gue album solo, Roni Sianto, oh Roni kan nyanyi juga disitu, Roni Sianto nih deket gue, terus man, lu mau gak gantiin dulu Erwin? Erwin mau ke Amerika, lu ganti lu di Libells, masuk Libells dia tolinin dulu setahun, di Libells, dari situ lu bener-bener buah kebuka, lu berarti sempat, berarti lu solo duluan ya man, karir lu? Solo dulu, solo dulu, sama si Mas Reddy dibikin album, habis itu lu masuk Libells, itu ngebantuin setahun lah, ya setahun lah, anggap setahun, nah dari situlah 1993 ketemu sama Nama Gigi, tapi itu kebuka tuh, gue ketemu, jadi kenal Thomas, ya kebuka di perekaman kan, musik Indonesia lah gitu istilah, Ketemu siapa dulu di Gigi, Man, pertama? Ya pasti Bu Jana, karena Bu Jana kan pernah se-band sama kakak gue, Tendita, jadi gue lebih kenal sama Bu Jana duluan, nah selebihnya Udah kumisan gitu dulu? Oh, Bu Jana tuh pas lahir, Brojo lu udah kumis, kenapa ke sini? Brojo, Brojo, Brojo Lu mikirnya kumis kan ke sini kan, pas lahir deh sih Iya, lu orang jadi mikirnya kan ke Jembi Kecuali lu, lu kan dilepehin Gue lah dari pantat, asal lu tau Lu ambihin dong Orang dikira gue taik tadi Tawa lu, Gun, lu ngasihin gue, Gun Ada lagi, ada lagi, jangan telat Oh, udah, udah, udah Lu tunggu kembang tapi dengan lagu-lagu apa? Gue secara gue, gue seneng rock, gue seneng pop rock, gue seneng rock Nah SMA lu bawain apa waktu itu? Nah, jaman gue SMA tapi itu jaman lagunya adult contemporary Adult contemporary itu kayak itu, kayak apa? Air supply? Bukan, bukan, justru lebih ke ini, ke jaman-jaman kayak lagu-lagu tulus gitu dong, si siapa tuh? Kalo lupa, Quincy Jones Itu pas lagi viral-viralnya, isinya waktu jaman kita EDM gitu kemarin Nah itu tuh viralnya tuh dulu tuh, itu Lagu adult contemporary itu kayak jadi Quincy Jones Ini, pas jaman-jamannya fusion naik juga, Cicorea itu, wah gila itu Kalo lu ga denger Cicorea atau apa, ga gaul lu saat itu Jaman itu gitu ya? Nah makanya gue waktu itu ga rock Gue ngambilnya banyakan lagu-lagu Ah betul, kayak-kayak gitu dulu Cuman gue secara ini, dari SD gue udah seneng Genesis Buset Gue seneng yes, gue lebih seneng art rock yes Tuh, udah ga tau ya? Lu Genesis, Peter atau Phil Collins? Gue sih sebetulnya lebih Phil Cuman kalo Pat, Peter tuh gue denger pada satu waktu-waktu yang harus bagaimana Karena ngelayang Kalo Peter Gabriel sama Peter North lebih suka banget Oh beda, itu pemain bokep Peter North Tapi kecilnya, kecilnya, kecilnya lu denger apa? Genesis Gue durian-duren sama Beatles gue Kalo gue Beatles, bokap gue tuh nyetel di rumah tuh Beatles, Elvis, Lavery Brothers Jadi itu tuh, kalo lu di rumah waktu kecil-kecil gitu Genesis, jadi kakak gue Si Karai, Karai tuh punya, jadi dia kayak toko kaset tuh, dia emang deman kaset Terus gue liat, gue liat Ada Rush, ada Yes, ada Genesis Oh progressis Gue dengerin satu-satu Gue dengerin satu-satu Gue lebih jatuh cerita ke Genesis Sampai, dulu di Bandung ada radio YG Young Generation Udah ga ada sekarang Young Generation Itu setiap malam Muter aku Genesis Kamis malam, malam Jumat Itu Genesis Night Gue sampe jadi anggotanya men Sampai punya kartu GFC, Genesis Fans Club Waktu kokpit main di Bandung Kokpit kan Kokpit main di Bandung di gedung Saparua Di gelora Saparua Gue itu masih kecil kan SD SMP, gue lupa lagi deh Wah gue udah di depan barikado gitu kan Wah gue udah di depan barikado Itu liat Almarhum Fredita Maela Udah kayak gue Jadi gue liat Mas Reddy itu Gue udah liat kayak Mike Rutherford Gue liat Mas Yaya Udah kayak sosok Genesis Oh udah sosok Genesis Ternyata gue pas ke Jakarta Diajak sama Mas Reddy Itu anggotanya tuh kokpit Semua Udah suap Hah? Bukan itu kokpit 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 Itu kokpit gue sebor kopi Kenangan hanya untukmu Tapi lu pernah nonton konser Genesis langsung ga? Nah kemarin tau si Buja Nah kemarin yang waktu Berarti belum pernah kesampaian Belum kesampaian Kalo Phil Collins udah Cuman kalo Genesis Aduh Lu kapan terakhirnya lu ketemu sama Phil Collins Di depan lu? Yang itu Yang waktu dia kesini itu Diancol main diancol Kayaknya lu ketemu sama Phil Collins lagi Dia mau dong Wah Wah Baiklah Ini bukan Vindes namanya kalo kita udah ngasihkan kejutan untuk Mas Kang Arman Kamu ngasihkan ini dia Dia ga peduli Dia ga peduli Gak jadi Gak jadi Tadi Dian ngomong Beatles Gue ada cerita Gak Gue ada cerita Lu Bentar Eh Bukan Ditulis sama dia Iya Eh Bukan juga Mana ya The Breeders Cannonball Eh lu tanya dulu aja deh Tanya dulu aja Tanya aja langgin Tanya langgin Tanya yang lain Man Nanya yang lebih ini ya Kacamata lu tuh bolong ya Man Bolong Waduh Bolong Gue tuh gini Nah ini ada sejarahnya juga nih Gue males make up Males make up kalo syuting gini Males make up Karena Tapi kalo ga pake kacamata Ini tuh ga ada Eh alisnya dia tipis Alisnya ga ada Lu bisa tuyul tuh lu Lah Ini gue liat dulu Masa tuyul Makanya udah dari tadi gue cek cek Oh ada tuyul Dia bayul Masa tuyul gondrol Gondrol Gue itu ini kan ini Nah berarti kan harus di make up kan Harus di Emang dari kecil Alisnya emang tipis ya Makanya gue pake ini Supaya keliatan Pake ini Lu kenapa pake tato aja Apa Bukan tato sulam 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 Gak ini Gak sulam Gak real Gak real Gak real lah gitu Atau pake paes Gak paes disini dong Kalau paes disini dong Gak real Gak real Gue tadi Tadinya Semet mikir Awas di paes Iya gak apa-apa Gak lah Ribet tapi ya Tapi ini menutupi Iya Tapi gapapa juga Lu ga ada adis ini Pucet men Gue kayak selalu ada komen Wah kayaknya Arman lagi sakit Bosan gue Jawabnya Masa lu kalo dia mau keluar rumah Suka ke tukang satu itu Baraknya Cok Sak Aangnya Aangnya Cok Sak Kalo gini masih ga rata tuh, masih ke atas Masih ga, makanya disini nih Harus presisi banget Itu biasa sate kambing apa ayah Man Gue sekarang lagi demen kambing Bukan, bukan itu, Man Beatles, kenapa Vincent? Engga, engga tuh lewat tadi, udah-udah lewat aja Gue mah senengnya art rock lah Tapi lu dengerin Beatles dong Siapa yang ga dengerin Beatles? Iya kan, misalnya kita denger Beatles, tapi kan ada kan yang lu seneng Kayak dia, saya Beatles itu senengnya Tapi lu kan pasti denger di Beatles, denger dong Gitu kan, ga mungkin, ga gitu kan Ya gue Beatles tapi gue durain-durain banget lah Ya kayak gitu, nah gue Genesis banget Berarti waktu Phil Collins solo Lu tetep ngikutin dia? Iya, iya Gabriel Solo, ikutin gue Karena ke Genesis, berarti lu personal ya Si itu, Mike Rutherford Mike Rutherford kan bikin mic and mechanic kan Itu gue beli semua Tapi personal banget lu, karena gue misalnya Gue suka Nirvana nih, terus si Dave Grohl Buat Foo Fighters atau Gak lu Bandnya gue ga dengerin Karena gue cintanya pas mereka bertiga sama Nirvana Eh lu dengerin Nirvana gitu ya Gue sama semuanya gitu, di Genesisnya Personalnya semuanya gue beli, itu dulu si kaset itu Iya, 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 iya Lu apa yang band kayak gitu? Blur Tapi kan lu ga dengerin, Gorillaz tuh ga dengerin? Dengerin lah Tapi kan ga semaniak Dengerin Gorillaz, The Good, The Bad, And The Queen Project Gelutung kok kan gelutung Kan Gorillaz Tapi ngomong Gorillaz ya kurang ngajar dia ya Dari dulu ya, orang belum main NFT Dia udah main NFT dulu, wah Gorillaz mah udah tinggal Sekarang visioner Iya visioner gila Arman sekarang main NFT terus Asik, kita mau dikasih Iya Terima kasih man Kasih Nantikan NFT nya Arman, nanti dia akan cerita Iya, iya Tapi satu hal soal Arman Molana adalah Gue berdua kali bilang sama lo, orang yang sangat humble Orang yang sangat baik yang Ga beneran man Ga beneran Orang Ya gue gatau Kita sering ngobrol berdua nih, Arman tuh baik banget ya Lu kayaknya jatuh cinta sama gue Gua ngarin juga Gua jatuh cinta sama bini lu Dia sama Vivi, sama bini gua Kenal lu bayangin Dari zaman bini gua SMA SMA Tarakanita Bini gua SMA Tarakanita Jadi Panitia Pensi Dan Arman yang di Panitia yang sama dia? Iya LO nya Wow Dan dia masih inget Ampe di Prambors Iya Prambors Masih inget Ampe sekarang Dia masih tadi ketemu juga Kenapa dia inget banget? Karena pernah dicolek ya katanya Hahaha Kamu tau aja Gak tapi segitu gitu Bahwa Ya Ya gitu ya Lo gak mandang siapapun gitu Lo kan artis besar pada saat itu Besar banget Iya Sekelas LO Lo inget orangnya Ampe Akhirnya dia kerja di radio Dan itu kan berimbas man Maksudnya secara Ini si Vivi yang udah dibayangin sama lo Watu SMA Mau gak mau ketika dia jadi orang radio Dia pasti akan support lo nih Oh iya Secara gitu dong Gitu kan Lo pikirin atau memang lo Enggak Gue gak Let it flow aja Gue mau flow aja lah Emang Ya gue gitu aja Udah ngapain Dan semuanya man Gigi tuh semuanya begitu Ya Alhamdulillah Bujana juga Bujana doang yang agak cemberutan ya mukanya Lu kan emang musuh sama Bujana kan Lu gak sedemen Dari dulu lu gak demen kayaknya sama Bujana Gue inget Ini ada cerita tentang Bujana sama gue Waktu itu Zaman Shooting video clip Jomblo Yang lu jadi model kan Kayak gue jadi kumbang sama Vincent kan Itu kita dibayar 100 ribu 100 ribu 100 ribu satu orang Jadi Kak AJ Kurang aja Rizal Mantufani itu Si Rizal tuh Yang segede waktu itu 100 ribu Itu kita balas disini Oke Oh Gak dibayar nih 100 ribu Gimana sih Pokoknya Kita di IKJ ada yang nawarin Eh Ada yang mau ikut shooting gak? Sebelas orang Buat video klip Video klip Gue ikut deh Kalau Vincent ikut Kita gak tau gigi Udah Shooting sampe pagi tuh man Rizal Mantufani sampe pagi tuh Dipake-pakein kumbang Suruh joget-joget dua doang Ntar dulu lu apa hubungannya sama Bujana Nah Ini ceritanya Bujana kan shooting sama gue Ampe shooting adek-adegan nih Dia lagi main gitar kan Ya main gitar Ya bener lu di belakangnya Itu tuh sama anak bercanda gitu Gue mau peluk gitu Dia mukanya marah Dia gitu Serius lu Ini serius gak? Ini serius gak? Ini belum pernah kedenger nih Ini cerita ini Gue juga gak pernah Gue gak tau Dia gitu Pantesan lu kalau wawancara Bujana Selalu ada ini ya lu Ada ketegangan gitu Sedikit sedikit Gua kesel sih Bujana tuh faktor kumis Makanya orangnya marah kumis Kalau dibuka kumis ada gigi Mas Adam Inul ya Mas Adam Inul ya Cuman karena akan tutup Jadi Turut gua berpendapat aja waktu itu Wah Wah dia ngampekan Kayaknya jangan ngampe mungkin Kayaknya udah pagi juga Kali capek gitu Ya udah mati gua Gue juga capek Butch gue gitu Butch Nah tapi gitu Satu hal Disamping hubungan percintaan lu Ya terlepas bahwa suami istri pasti ada masalah Tapi lu sama Dewi tuh menjadi satu patokan juga buat Ya kita-kitalah role model Kayak gitu Sebagai musisi kehambelannya Kebaikannya Kayak gitu-gitu tuh hal-hal kecil mungkin Menurut lu juga lu gak bermaksud Gak dibuat-buat Gak dibuat-buat Atur awal gak Iya iya tapi orangnya Iya orangnya bener ya Baik ya dia Baik Dari jaman dulu Iya Jadi sedih Teringat pada masa itu ya Teringat pada masa itu ya Ah Sempat tertulis ada tour di Jawa Tengah Arman masuk ke kamar aku Jadi sedih Jadi sedih Jadi sedih Pisang ambonnya mau nyodok-nyodok Empu tayam aku Blesak, blesak, blesak Eh emangnya gue mas drama Soalnya Mas bra Mas bra Tapi lo gak pernah manggung bawain Genesis man Enggak Oh tapi kemarin waktu kokpit Almarhum Mas Oding sakit Nah Akhirnya gue nyanyi sama kokpit Wah gue kayak Wih akhirnya gitu Tadi lo SD nonton di ya Wah gue nyanyi juga nih sama kokpit gitu Satu lagu gitu buat mas Oding Apa lagu Genesis yang paling Kena di lo Wah banyak sih ya Kayak Apa Banyak sih ya Satu lah contoh misalnya Kalo duren-duren gue suka banget White Boys Gue gak tau kenapa ya Padahal udah formasi Justru gini And then there were three Judul albumnya Itu kan pada saat udah tiga Betiga lah gitu Rutherford, si Tony Banks sama Collins Ada lagu yang bener-bener kayak Kayak apa ya Kayak masuk telinga kanan Keluar kiri gak mikir gitu Follow you follow me Menurut gue kayak Teng gitu Follow you Follow me Follow me Follow you Follow you I will follow you Bukan Tapi gue kalo gue selalu dengerin yang Menurut gue beatnya aneh tuh Dance into the light tuh Anjing tuh lagu tuh beatnya Kalo buat joget bingung gitu Ini gimana sih susah banget gitu ketukannya Lu waktu Phil Collins nyanyin lagu Tarsan tuh juga Betul lu masih ngikutin ya Ya kan You'll be my Masih lu masih ngikutin ya Gue ngikutin kalo Phil Collins tuh bener-bener ngikutin gue Bener-bener ngikutin Karena emang gue seneng gitu Suka Ande main drum apa nyanyi? Dua-duanya Collins tuh bikin warna loh Iya Iya kan dari sound Dari ripple delay dan sebagainya Itu kan dari yang dia gitu Dia bisa bikin Bikin Sebuah Bukan warna Sebuah Nuansa Sound Istilahnya kalo di dulu kan Zaman ini kan dulu apa Si dia Kayaknya Sound-sound itu kan Itu bisa dijual tuh dia tuh udah Ini Collins pasti Udah gitu Sama kayak si Eno Umar Netra bilang Drummer kayak gue misalnya Ini drummer Bego ya cuman Desta gitu Suaranya Desta banget nih Karena Bego mainnya gitu Kedengeran nih Bego Desta Lu ngatain gue man Iya man Kalo dari mulut gue apa Dari mulut gue ngatain Oh dari mulut gue Jadi gue ngatain ya Tuh buat temen-temen Anak-anak sekarang mungkin yang pengen ngulik Genesis Silahkan di kulik Coba dengerin aja Tapi ya Susah Ya man ya Ya tergantung Asik sih Kalo jaman-jaman progressif yang Peter Gabriel Ya betul Ngelayang-layang Kalo udah masuk Collins Pop lah gue ngasih Pop Pop Zaman Peter Gabriel tuh dengerin sesekali asik Asik Ngelayang-layang Gila Tapi lu kayak durian-duran gitu gak denger nih man Dengar Tuh denger Gue nonton durian-duran di waktu di New York Wah Di New York Pas waktu Gigi main di Turut Amerika Waktu mereka masih berlima masih muda-muda gitu ya Enggak-enggak Pas udah-udah kemarin sih Maksudnya Agung itu Ya 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 Eman dari sekian banyak Lo panggung Ratusan ribu panggung kali ya Jutaan panggung Ratusan ribu lah Iya pak tapi ribuan Ya ribuan panggung Ya ribu lah Ya ribuan panggung Ya ribu lah Tapi lo katanya pernah ada tiba-tiba penonton hilang tuh gimana sih Eh Lo koli konser penonton hilang Eh penonton hilang gimana Iya kan Ini ngomongin kenangan ya Ngomongin kenangan Mistis Kenangan ngomongin Kenangan Iya Oh Nyambung kesana Iya Yang hilang tuh ada yang mistis Tapi ada juga yang Emang kotanya begitu Iya Jadi gue inget banget ini ngabuburit Ngabuburit jam pas sore Pembukanya waktu dulu yang gue inget banget Siapa? Topati Indro Dramnya siapa ya gue lupa Vokalisnya Candil atau Andi Riff ya Gue lupa lagi deh ya Kan setiap tahun beda-beda Ngabuburit Ngabuburit Nah terus Berantem mulu Kota itu selalu berantem Penontonnya berantem Selalu berantem Mau lagu pertama loh berantem Nah udah Terus tiba-tiba Setelah Topati Wah pusing gue berantem mulu Kota Indro Pusing gue berantem mulu Ya emang kota ini emang gini Gigi Gigi dipanggil tuh Gigi dipanggil Gue kalo ada yang berantem selalu marah kan Iya iya gue pernah liat kamarnya di Youtube tuh Wey gue bilang Diam tuh mereka Kan berantem Baru ya satu lagu Mau lagu kedua Wah satu lapangan berantem Jadi dia tuh kayak Berantem tuh kayak apa ya kota itu tuh ya Dia kesenggol dikit Emosi gitu kan Iya dan kayak ini Tradisi Itu apa Pertem apa Pertem Antarkampung Antarkampung Jadi kayak disana nih ada gigi nih Yuk disana aja gitu Jadi aduh gue marah kan Wey gue bilang Gila lu gue bilang Udah Apa namanya Ngabuburit tuh udah Berapa ratus juta ini Mungkin miliar gue bilang Bikin stage kayak gini Lu gratis gue bilang Berhenti tuh Nyanyi lagi Berantem lagi Marah gue kan Marah gue bilang Ya udah lah Gue bilang ke anak-anak gigi Ya turun 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 Gue bilang Turun ya anak gue Nah terus turun Si Bontot Si Bontopati kan Man lu jangan gitu dong man Bentar kalo dilemparin gimana Alat gue Kan alatnya masih pada disitu Alat si Indro Oh gue mikir Wah yang bener juga ya Kasian juga kalo dilemparin Kan kena Gitar dia Ah resenya Resenya soalnya Gue bilang nales gue Oh please lah Itu alat gue Ya udah lah Gue naik lagi Udah gak ada penonton pulang Ngebleng gue Terus gue bilang Ini penonton apa sih Gue udah Gue dari panggung kan Thoth Sini Thoth Apaan gak mau gue Malas gue Sini Gue bilang Enggak gak Sini Gue bilang Apaan ini Sini Terus tuh liat Hah kemana penontonnya Jadi mereka dateng tuh emang buat berantem doang Udah kan Bubarnya barang berarti Bubar Cepet lagi kan berarti Cepet banget Des Cepet banget Terus udah Kan udah gak ada penonton Ya ada sih dikit-dikit Tolong apaan dari penuh Gak ada Ya ngapain kan selesai kan Terus gue liat Kesipetnya kan Kesipetnya Terus sama orang sponsornya gimana Yaudah man mau diapain lagi Yaudah selesai lah Selesai Masuk mobil kan Nah itu kan Pulang kan pasti berbondong-bondong tuh dia kan Jadi kita kan Wah ngeri itu Kan itu udah berantem Terus pas pulang kan Ketauan tuh ini mobil gigi Hei man Man Gitu aja Jadi kan gak ada apa-apa Enggak Emang gitu kotanya Akhirnya Kan Ngabubur itu 16 tahun ya Ngabubur itu 16 tahun kan Di tahun ke-10-11an Kita ngomong sama sponsornya Gue bilang Pak udah deh gak usah deh Di kota itu gak usah gitu Nggak usah lewat Gue bilang kota itu ngapain Itu di kota itu atau di daerah itu Kota itu Jadi di kota itu di daerah mana pun juga akan seperti itu Selalu gitu Waduh Asli Ada konon katanya Bukan konon karena kejadian Mulan Jamila Main di kota itu Di Mall Di mall Motor kalau gak salah Launching motor lah Motor ya motor Motor gitu Di mall Mulan Jamila Berantem di dalam mall Si mulanya Bukan protonnya Mulanya Kota apa man gini men Kota apa gini gini Itu Yang dulu kan ada yang mati Penasaran ya Yang waktu itu Padi Padi Edane Niki Astria Meninggal Karena berantem Iya Oh gue pernah tuh sama Padi Disitu juga Padi Itu yang Nugi Padi Gigi Karena itu yang Kita turun bertiga tuh Nugi Padi Gigi Jadi Tiba-tiba tuh Malem-malem Tiba-tiba Prr Kosongan di tengah Apaan Kok mereka hebat ya Kok tiba-tiba kosong di tengah apaan Lu tau gak apaan Samurai Ditaliin ke Apa namanya Benang Gini gini Gitu lah semua Huh Buset Samurai Jadi Emang begitu kotanya Ya udah lah Mau tau kota apa nih Nah Kota apa sih Ya keliatan Ini keliatan dong Ini kebalik Nah Udah Ini banyak nih Kalo Oh Banyak nih Nah Tulung Agung Ini ada Tulung Agung Kota Tulung Agung Jadi gini Ini stadionnya Kita main disini nih Gitu di stadion Main Sebelah kanan Stasiun Kebayangkan Pereman stasiun Sebelah kiri pasar Kebayangkan Jadi kita disini Waduh Alun-alunnya Waktu gua GR Waktu gua cek sound Sore-sore Gua ada-ada anak kecil Ya ada anak remaja gitu Wah Mas Amar Gua boleh minta foto Boleh Eh Mau nanya loh Gua bilang Disini terakhir Siapa yang main disini Gua udah lama Siapa God bless Puset Marah banget Gua bilang Tahun 80 Tahun 80 Wah Gua udah gak enak hati Waduh Ini 80 Itu gigi Di 90 Waduh Gini gak enak hati Gua disini stasiun Disini pasar Parah nih gua bilang Bener Malem-malem datang tuh Di depan tuh udah darah-darah Di jalan Berantem Antar preman Wah ini Berbayar kan Itu berbayar Masuk ke stadion Gak ada penonton Gak ada Gak mau yang bayar Gak ada yang mau bayar gitu Adalah beberapa gitu Tapi kan lapangan sepak bola men Ya Sepi banget kan Waduh ini Gimana Ya udah lah Ya kita udah dibayar Ya udah Teruskan aja gitu Ya udah Itu baru lagu pertama Kan stadion itu kan tinggi lah Segini kali ya Itu kayak semut Orang dalam 5 menit Penuh Pada manjat Manjat Wah keamanan polisi Ya polisi cuma ada 5 10 kali Bingung kan Wah Wah Gue kaget kan Belum selesai nyanyi nih Satu lagu aja belum Udah full Gimana caranya Wah gue bilang Wah udah kan Ya udah terus nyanyi Wah itu Lagu kedua Lagu pertama apa man Tengah 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 Oh romai ramah Langsung romai ramah Micnya Dia dibawa Hah Gak ada Jadi pas Pas bikin vokal Kenapa sih gue jenangnya nyanyi Gue kan dekat dan ngemar Kenapa pas gue Terus mana mic Gatau udah ditarik Oke Oke Pas Micnya mana Kumis gue aja gak ada satu Dijembut Udah Udah Lagi banget Dijembut Jangan kan mic man Kupis gue atuhin lah Nah akhirnya Itu udah chaos banget Banget-banget chaos Nah jadi gini Ya kan gak kayak sekarang lah Sekarang EW udah hebat semua ya Jadi kalo kita ke backstage Itu backstage itu kan tembok Nah akhirnya sampe Si Panitia CEO tuh nyari tangga Kayu apa? Tangga babu Ya jadi gini Ngeginiin Turun mau ke gentengnya penduduk Jadi kita mau ke situ dikabur Karena ini udah chaos banget Waduh Nah selama lagu kedua Lagu ketiga Itu yang lucu Masih Onat kan Masih Ronat Untuk main drumnya Itu si krunya Made namanya Sambil nyabutin Nyabutin si Ba Si Onat marah kan Dek lu ngapain gue lagi main Udah mas Onat main aja Pokoknya sesuatu Karena kan ngeri kan Emang hilang Emang hilang Ya Emang hilang Jadi ini Tom 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 di bawah Tom di bawah Satu-satu Karena udah kewas banget Akhirnya fantomin Gak 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 Kayak itu video clipnya Gak 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 Akhirnya yaudah Tapi berhasil lah Berhasil keluar Ada Lewat genteng-genteng gitu Gak 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 jadi akhirnya Si penelitian bawa mobil dimasukin Nekat Wah itu Udah Menebus penonton Penonton ini Bum 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 Keluar Sukses lah Tapi langsung kabur tuh Langsung kita nyampe hotel Check out Karena pasti kan Ya mungkin Barang-barang akhirnya ngilang apa aja Gak ada Alhamdulillah sih gak ada Mike doang Ya itu Tapi kan Mike yang sound system Oh iya Untung alat gak aman ya Nah kalo yang mystic Ada juga Nah ini Itu ada Kalo itu memang udah dikasih tau Kalo misalnya nanti malem Penontonnya penuh Ini kayaknya pernah yang ada cerita juga Pernah 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 Cerita siapa ya Bukan Arman Ari Lasso Lasso Ganya sama panggung gak Ada Ya mana Jawa Barat ada Di Kalimantian Gimana Ya jadi Tapi emang udah-udah Wah itu dia langsung Kayak ini Gabrielle Gabrielle Ya dia bilang Jangan heran kalo misalnya Penontonnya Akan penuh banget Tapi pada saat selesai Misalnya gigi selesai gitu Itu akan dengan cepatnya gak ada lah Itu Itu Emang bener sih Pas nunggu Penuh banget gitu kan Penuh Emang sih gak klisan sih Penuh Tiba-tiba pas selesai gitu Pas kita Tentu gue penasaran Padahal pintu kecil Maksudnya pintu gak Gak bisa langsung Gitu ya Tapi ya seru lah Maksudnya gue tuh Kalo pas main Pas main ya Ya biasa aja Kayak penonton bener-bener Nyanyi semua gitu Mungkin dia emang Emang manusia cuman yang Cip Udah di rumah Udah di rumah Kalau kata sudah halimunan ya Iya Capek jalan gitu Cip Cip Toto di konser dewa Riff Gua pernah digampar loh Di panggung Gua pernah digampar Gua pernah digampar Gua pernah digampar Di PRJ Bapak-bapak Jadi di PRJ Tapi bukan PRJ yang gede Yang di dalam Apa ya Apalah Launching apa Sebelumnya Mayang Sari Sebelum gigi Mayang Sari Mayang duduk semua Nah gini nih Karena Segini nih Panggungnya segini Jadi Si penonton tuh pada duduk lah Kayak putri tuh Duduk pada duduk Karena Mayang Sari kali kan Ini Mayang Sari gue inget banget Amo Mas Doni Mas Doni itu Audensi Audensi MC lah Selesai Mayang Sari MC kan Gigi gitu kan Itu penonton dari belakang Face gigi lah kali gue Kaget kan Kita langsung Jadi ini brad Nah ternyata Di tengah-tengah itu Ada Keluarga Bapak, Ibu Anak Anaknya Yang bayi Ilang Jadi karena Ilang Gue kan nyanyi Toto di gendongan gue Loh Tadinya lagi dong Ilang lah Tadinya bautnya Anak siapa ya Anak 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 Bujana marah lah Vokalisnya ditampar Gitu kan Wah Vokalis gue ditampar Tapi bapak-bapak juga udah nampar tuh Berhenti kamu Kamu berhenti Berhenti sekarang Oh dimaksudnya untuk berhenti Mencari anaknya Gue liat mukanya Wah ini kok panik Udah Sambil gue rada tegang Ini apa kok digaul Tapi gue liat panik Eh stop Akhirnya di stop Kenapa bapak-bapak Anak saya Anak saya hilang Dapet Dapet lah Udah Ya udah Terusin lagi Si bapaknya kesana kan Dapet ke backstage Selesai lah Selesai Berhenti Bekas tanda tanganmu Lu bercanda dong Biar Bercandain lagi Lu bercandanya Ayo Biar rasain juga Asli digampar deh Tapi itu kan panik ya Iya Mungkin mau berhentiin Eh diem dulu Gitu mau nyari Ini bener-bener digampar Pok Paget gue kenyanyi gitu Seumur-umur lu nyanyi Seumur-umur digampar Gue ambil diri gue aja Lagi nyanyi gak pernah digantar Emang kalo gak nyanyi pernah digampar Gamparnya disini Hei Man Hei kita Semua panggung itu pasti punya kesan Yap Punya kesan tapi ada gak lo pernah manggung Ampe lo nangis gitu Ya Di 11 Januari Di Jogja Jadi Waktu 11 Januari meledak-meledaknya Akhirnya si PT Manager kita yang dulu Bikin konser 11 Januari konser Di Jogja Kenapa Jogja Karena Jogja emang Kota pertama Gigi Dulu keluar kota Waktu album pertama Dan apa ya Antusiasnya tuh gila banget gitu emang Gigi Jadi emang Terkuat lah Kalo menurut gue sih Jogja tuh terkuat Gigi kitanya Nah makanya Dhani udah lah kita main di Jogja Mainnya di Mandela Kerida Di sepak bola Lapangan sepak bola Nah itu Kartis yang dijual 20 ribu doang Tapi yang datang harian 60 ribu orang Jadi 40 ribu tuh di luar Sampai Hamang Kubono ke 10 Nelpon Dhani Gak bisa masuk nih Mant Gak bisa masuk Tana tiket Makanya ke cemulah Gak Buka Apa itu gue Akhirnya Akhirnya kayak cemul juga Engga tetap gini Cudu Berhenti lho, mau nonton. Telepon si Petet, terus kaya ngasih ini tolong dibuka lah pintu. Karena daripada chaos kak. Nah gue gak sadar tuh film. Sekarang over capacity dong Man kalau udah dibuka. Iya, iya tapi nah itu gue kan nangisnya tuh disitu. Jadi pada saat gue liat kan pas waktu 20 ribu itu. Wah penuh, wah Alhamdulillah gitu yaudah nyanyi. Nah tapi gue gak sadar pada saat pintu dibuka tuh gue gak sadar ternyata. Jadi kan yang si ininya tuh gak dipake. Jadi cuma lapangannya doang. Itu tuh udah isi penuh tapi kan karena gelap kan malem. Jadi gue tuh gak sadar gue nyanyi gak liat gitu. Nah pas masuk part religi ada jeda dulu. Ini dulu lah permainan biasa apa namanya LED lah. Untuk jeda. Karena gue juga ganti baju udah paksa banget kan. Nah gue masuk ke atas jadi gue pertama nyanyi tuh di atas gitu. Nah ada disitu kan ada lima menit lah. Tiga menitan gitu. Gue diam gitu disitu gue baru sadar. Gue baru liat. Hah penontonnya. Wah itu gue merini gue nangis. Asli gue nangis. Nangis gue bilang. Wah bisa jadi kayak gini ya gitu. Dan asiknya tuh. Itu sih 60 ribu orang itu selesai gigi. Pulang dengan tidak ada apa-apa. Rapi tertib. Tidak ada berantem. Jadi mereka betul-betul penonton musik. Bener-bener. Itu loh kayak. Yang ini kayak terharu banget. Wah itu bener. Asli gue nangis gue nangis. Ya maksudnya karya gue bersama teman-teman gigi bisa dinikmatin. Dan di seperti itu. Emang sudah Januari dulu. Wah lagi gila. Gue inget. Kayak Wembley yang Queen ya. Yup. Gue yang kelappetis gue. Gue juga sempet nangis waktu panggung kelima. Ingat gak lah. Yang gue liat panggung. Ini sampai panggung kelima masih sepi aja penonton. Ternyata. Nah ya yang bener. Lagi gue nangis. Ya akhirnya. Ben apa sih ni. Penontonnya sepi dulu udah panggung kelima. Duh. Tapi lu sama gigi emang ini banget ya. Makasih tau banyak banget ya bang. Gak usah gak usah. Rumor aja dulu. Rumor dulu. Rumor dulu ya. Gak udah gapapainnya datiris lagi. Ya banyak ga des 28 tahun gitu. Iya iya maksudnya. Dari mulai personil ya. Banyak kan drummer ya ganti ya. Iya. Dramar tiga berarti ya. Bass dua. Bass sepertinya satu. Satu dong. Kan Thomas sama Opet doang. Balik lagi Thomas. Kalau drum yang paling banyak. Ronald, Budi Areyono, Hendy. Tiga. Lu dari tiga itu paling suka siapa, Man? Secara ini ya, secara gigi lah. Beda-beda, Man. Gua suka banget sama Onat, kalau gua. Ya, nah. Maksud gua gini, pada zaman Onat, Onat itu, waduh itu pemain drum pop paling gila. Gila itu dorang itu gua kan. Dia tuh membuat, membuat lagu di dalam lagu kalau mau. Bener. Membuat lagu di dalam lagu. Dia bernyanyi ya. Betul. Belum mau killing me inside tuh ya? Bukan Onat itu. Bukan Onat Yo. Bukan Onat itu. Dan Onat yang ini ga ada tatoan ga? Nah yang.. Arman, Arman. Terus-terus, Onat? Onat, kayak gitu ya. Kalau Budi, Budi itu kalau menurut gua keistimewaannya. Dia itu kan karena dari tradisi. Dia tuh tradisinya kuat. Nah kadang-kadang ada beberapa lagu yang gua seneng gitu. Wah ada lagu yang, eh ini beda, ini beda. Gak Onat gitu. Nah kalau Handy tuh powerful. Pada saat Andy, maksudnya powerful banget. Jadi kalau menurut gua beda-beda sih. Gua merasakan di stage itu, dari tiga pemain drum itu semuanya asik dan semuanya beda-beda. Iya kalau lihat Handy suaranya kenceng ya. Keras. Emang-emang powerful banget sih dia. Kalau basis? Onat, Opet. Eh Onat, Opet. Si Thomas sama Opet. Samot lah kalau gua ngomong Samot. Beda. Nah Samot juga sama, membuat lagu di dalam lagu. Gua gak tau kenapa ya. Setiap lihat gigi manggung, sound bassnya tuh enak banget. Gua gak tau cara mainnya, gak tau cara ngatur soundnya. Pokoknya... Ininya sih emang tone-nya emang. Tone-tone tangan. Tone-tone tangan. Ancing nih enak banget di kuping nih. Banyak kata lu. Kayak bernyanyi gitu. Iya dia membuat lagu di dalam lagu. Thomas tuh selalu, selalu gitu. Dia juga penemu lampu ya? Itu Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Itu Thomas Alva itu Batak tuh. Oh Edison. 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 Bukan Edison gak gitu. Margie Edison kan ada. Oh ada. Dulu tetangga gue lah. Anaknya Wilson dong. Anaknya Pak Edison. Dia punya anak Wilson sama Daniel. Di tari baluse rumahnya. Terus kenapa? Enggak gue ngebahasin. Terus abis itu? Ya udah dong. Oh iya. Gujana. Gujana. Lo tempet sama opet kan? Iya dong. Gini. Kalau gue disuruh menilai. Opet itu secara teknis atau apa ya pasti Thomas lah. Lebih ini gitu kan. Nah tapi opet itu jangan lupa. Dia menciptakan sebuah lagu. Maksud gue di formasi dia. Ada sebuah lagu. Dan Thomas mengakui bahwa leak bassnya itu keren banget. Lagu terbang. Itu opet kan? Itu opet ya? Opet. Terbang itu bahkan kalau di club-club itu dinyanyiin. Apa di puter lagunya. Wah semangat banget. Oh pasti itu. Warna suit gitu terbang. Itu opet. Jadi dia juga ada beberapa part yang di lagu lagunya gitu. Ref nya gue anak. Queen terbang. Ito the fly. Gue boleh gak ginin ke mata lu? Gue putusin. Silahkan. Oke tapi terbang emang. Ceritain Barun juga dong Barun. Oh iya. Ya kita kan dua. Kita dua kan. Bu Jana. Barun. Abah. Abah. Almarhum. Akhirnya kan begitu. Abah tuh. Abah keluar kenapa? Dia tuh keluarga dia itu. Kakeknya dia tuh. Jadi gini. Kakeknya tuh ke cucu-cucunya tuh memberi beasiswa gitu. Untuk harus kuliah di luar negeri. Dan dia udah janji. Cuman memang salahnya Almarhum tuh dulu. Dia gak ngomong sama kita pada saat bentuk gigi. Sebenernya gue sekian tahun lagi tuh gue harus sekolah gitu. Harus cabut. Nah pas dua tahun di gigi. Nah si Abah baru ngomong. Gue tuh sebenernya harus ke Amerika. Konflik dong sempet. Iya lah jelas. Ya. Di album apa Man? Ya. Kan Angan pertama kedua dunia. Nah yang tiga perempat album tiga udah gak ada kan. Cuman dua album doang kan si Barun kan. Nah yang ngisi di rekaman siapa? Bujana semuanya. Bujana semuanya. Rhythm sama melodinya. Disitulah mulai Bujana dengan teknologinya. Yang ada synthesizers apa segala macem. Karena untuk mengisi itu sebetulnya. Kekosongan frekuensi yang ditinggalkan sama Abah. Kalo manggung? Pake additional? Engga. Betul DC sendiri yang manggung. Bener-bener. Jadi makanya disitu pake teknologi lah gitu. Iya-iya. Nah untungnya memang si Bujana kan seneng banget sama teknologi gitar tuh. Dia mengikuti banget gitu. Ya bread show lah apa segala macem sebagainya gitu. Gue pengen tau sih. Cuman lu gak tau bakal cerita atau engga soal yang kemarin ketika si Petey cabut dari Gigi. Akhirnya Abah yang ngisi gitu. Gak apa pak. Itu sebenernya apa sih situasinya. Jadi gini. Dhani Petey udah bertahun-tahun. 20 tahun. Dhani 20 tahun. Jadi gini. Perjalanan Petey di Gigi itu sebagai manager. Di tahun ke 18, 19. Dia itu kan sudah membuat I.O. Cost Entertainment itu kan. Cost Entertainment gigi di dalamnya. Nah. Ya Petey itu memang dulunya tuh emang orang lapangan dia tuh. Nah makanya pada saat dia I.O nya makin berkembang. Dia tuh kayak hatinya banget gitu. Ini gue banget. Passionnya disitu. Nah. Lama-lama di tahun ke 18, 19. Yang biasanya dia gigi main selalu ada dia. Itu dia tuh udah ilang. Diganti oleh rent manager. Nah kita keberatan. Teh. Kalau memang lu. Seperti ini. Memang lu udah sibuk disana. It's okay. Mending kita lepas. Tapi ini no heart feeling sih. Maksudnya gak berangkat ya. Justru. Justru mendingan kita lepas. Mumpung lagi gak ada masalah gitu. Dari peranti malah jadi gak enak. Nah. Pada saat itulah. Lepas. Nah. Baron merasa bahwa. Wah ini anak gigi gak ada yang megang nih. Harus dipegang. Nah. Pada saat itu. Baron datang ke dalam gigi. Dan ada surat penyerahan. Istilahnya. Penyerahan. Kekuasaan. Peserah terima. Sertijab gitu. Ada suratnya dari petai ke Baron. Itu aja sih. Permasalahan petai tuh. Memang dia udah sibuk banget sama CEO nya. Almarhum Baron. Sebelum. Memang lagi balik. Udah balik tuh. Oh udah lama. Maksudnya belum balik ke gigi lagi tapi kan. Belum. Belum. Dia kan udah baron and soulmate. Kayak gitu lah. Berarti dia balik memang untuk jadi manager. Betul. Emang dia melihat gak bisa gigi harus-harus dipegang oleh seseorang. Karena dulu jaman Vivi. Manager nya kan Baron. Oh. Jaman pertama tuh dulu manager Baron. Manager bermain ya berarti ya. Yap. Nah tapi kan gak asik kan pas gue liat. Masa. Wah ribet. Mau dari panggung. Terus. Langsung ngurusin kontrak. Terus ah duit. Ah kak gak ini. Nah dateng lah. Petey tuh temennya Bu Jana. Wah Dhani ada orang. Kata Bu Jana. Siapa Dhani namanya gini-gini. Coba aja. Ternyata cocok 20 tahun. Pilihan tadi ada Dhani Petey atau Harry Jengkol ya kalau ngerti? Ya. Harry Jengkol tentang Caca. Amma Desa Bedog. Sudah banget. Cuman kalo. Thomas. Thomas kan sempet cabut tuh. Yap. Itu juga pukulan tersendiri buat gigi. Ya jelas lah. Drugs ya. Karena drugs kan. Itu kan zamannya. Drugs PTW. Masuk kesini dan semua pemain band. Hampir semua pemain band. Kena semua. Termasuk Thomas gitu. Ya sedih sih. Sedih banget. Dan yang pengen keluar tuh Thomas. Jadi Thomas kalo menurut gue sih sebetulnya pahlawan. Maksudnya gini. Pahlawan tuh. Dia menyadari bahwa. Guys. Gue udah gak sama sama lo. Ritmenya. Karena gue pake. Mendingan gue keluar. Tapi kan gue berat sama Bu Jana. Wah ini gimana? Siapa ngantinya gitu. Tapi sebelumnya lo pada tau gak? Tadinya mulak. Ketahuannya pas pesta pelajar Hai di Palembang. Jadi gosip-gosip. Ronald sebenernya udah si Allah tuh udah ngarak. Wih rese lu. Jadi pas lagi latihan tiba-tiba dateng-tiba udah mau nampol. Wih. Sini lu. Lu pake lah ya. Lu pake PT lu. Lu pake PT. Kaget kan kita. Apa nih PT itu apa? Si Onat begitu. Ya dia udah denger. Dia udah denger gosip. Langsung digas. Langsung. Udah mau ditampol. Dia bilang. Nat kenapa lu? Pas mau latihan. Enggok-enggok-enggok. Dia gak ngaku. Nah akhirnya kan. Ya gosip kan. Gosip. Kita juga ya gimana. Gak bisa ada buktinya. Dan itu kan barang baru men. Belum tau. Bogele. Atau apa. Boat gitu kan. Kita juga tau. Ini kan barang baru gitu. Dan kita. Kan malah pake PT itu kan. Malah seger. Bukan yang. Bukan gitu kan. Kecuali kalo lu udah sakau ya. Udah kebanyakan. Dulu termasuk. Jadi kan gue sama Bu Jana. Amma itu. Fine-fine aja dong dia gak apa-apa gitu ya. Ini apa nih gitu. Bener gak sih. Aku ngasih. Enggak. Gue denger. Dia pake tuh. Gue gak usah nyebut lah. Musisi yang lainnya gitu. Sini-sini pake. Gitu masuk. Nah. Ketauannya tuh akhirnya. Kan ketauannya di Pesta Pelajarai. Di Palembang. Lagi gigi meledak lagu apa gue. Masih sama Onet? Iya. Oke. Semua penonton nunggu gigi itu. Karena ada lagu gigi yang meledak apa itu ya. Lupa gue. Zaman apa itu. Damainya Cinta. Damainya Cinta. Gue lupa lagi deh. Itu pokoknya. Pesta Pelajarai. Pokoknya nungguin gigi. Di Palembang. Gak gak gak. Kayaknya album. Iya mungkin di warna itulah ya. Pokoknya ditungguin banget. Ditungguin. Gue ingin. Bawain lagu gue tuh. Ceng ceng. Kan gitaran doang tuh. Kalo live. Kalo di kaset kan udah lama. Tapi kalo live tuh. Jadi Bu Jana sama gue udah. Jadi kan gue di depan tuh. Masuk drum itu di live. Bareng sama bass. Bareng sama bass. Bareng sama band lah gitu. Oke. Semua alat. Pas. Ku ingin anyut. Pas itu. Kok gak ada. Bu Jana juga gak ada. Gue kan liat ke depan tuh. Oh penonton lagi nyanyi gitu kan. Loh kok ini Bu Jana gak ada. Loh Bu Jana gak kayaknya juga. Bukan. Bahkan gue gak liat. Oh gak. Loh ini Bu Jana gak ada juga. Ronald gak. Si Thomas malah. Gue liat. Udah gak ada tiga-tiganya. Loh. Gue kaget kan. Loh. Terus akhirnya gue ngelawat dulu lah. Weh sorry guys. Sorry sorry sorry. Mau mau ya. Oh tenang-tenang ya. Ini pemain gue. Bener-bener gue liat dulu. Tapi kan itu penonton yang lagi nunggu gigi. Jadi gak ribut. Gak chaos. Oke. Penonton gitu aja kan. Gampang lah ya untuk ditenangkan. Ya oke. Karena emang lagi ditunggu lah. Dimecandain aja. Ada yang gigi lagi. Lagi dapet hits banget. Kemana mereka berjalan. Gue ke Besen. Gue tiba-tiba tuh. Ternyata Thomas udah sakau. Sakau. Lagi gini. Disitulah. Ronald sama Bu Jana tuh udah. Kan gue bilang juga apa. Gitu. Wah bener. Ternyata bener sakau dia gitu kan. Sakau. Gitu kan. Nah itu. Itu gila ya. Karena. Barang baru ya. Polisi juga belum tau. Iya. Itu disitu banyak polisi. Polisi kan bingung. Kenapa? Kita juga bingung kan ngomongnya. Wah ini dia. Sakit pak. Ini gini. Oh ya. Cari ampunan. Tiba-tiba. Ada yang bawa. Ya temennya dia. Polisi juga gak tau. Makanya di depan polisi. Polisi juga. Ini obatnya. Ngedrek ya? Iya. Gak. Kayak. Gue gak tau lah. Karena gue keos kan. Gue juga. Wah gue harus ke penonton gitu kan. Itu di depan polisi. Dan polisi. Wah kasian. Kasian. Jadi sana obat. Emang. Barang baru. Baru iya. Ini obat tradisional nih. Nah. Disitu kenapa ke opet. Jadi sejarah itu disitu. Pas kan. Dia lagi. Dia lagi sakau. Kan gak cepet kan. Menarik juga gak cepet gitu. Nah disitu. Gue bilang. Harus main. Harus main. Gak bisa. Ini penonton lama-lama keos juga. Opet. Si Bujana. Lumayan. Kok ada dimana opet waktu itu? Kan opet kan kru nya. Kru ya. Dan pemain bass. Dan memang berguru ke Thomas. Jadi gak fans banget waktu itu. Jadi semua lah. Dia tau. Gue bilang. Lumayan. Lumayan. Mas aku gak mau mas. Wah dia takut lah. Udah terusnya pokoknya lumayan. Akhirnya jadi opet tuh main di. Ini amplinya Thomas. Jadi di belakang lagi. Main tuh. Lagu kuingin. Lagu kuingin. Opet yang main. Tapi di ampli di belakang. Gini. Sembunyi. Dongkok. Jadi cuman. Ya kalo penonton liat. Cuman gue Bujana sama Onat. Nah. Setelah aku ingin. Lupa lagi lagu apa. Udah mulai botai itu ya. Gak. Udah mulai botai. Opet berak. Thomas udah bisa lagi. Karena udah nyedot lagi. Udah main lagi. Selesai. Dari situ udah lah. Bujana sama Onat. Termasuk lu. Lu termasuk marah gak man? Ya iyalah. Gak maksudkan kalo Onat kan. Jelas gitu ya. Dari awal dia udah bilang nih. Ya udah. Kalo Onat kan orang kayaknya. Sabar. Gue disitu marah. Marah banget lah. Gue sama Bujana marah banget. Setelah itu. Gue udah ngetanya-tanyaan. Di pesawat. Pulang ke Jakarta tuh udah. Ngetanya-tanyaan. Peduli lah. Dia mau mati-mati aja lu disini. Udah sampe gitu. Udah kayak gitu. Ya dulu kan. Ya lagi muda ya gitu kan. Tapi ya udah. Dari situlah dia ketahuan. Nah yang parah tuh. Adalah album 3 per 4. Jadi kita tuh tau. Dia nake. Oke. Dan ini album harus selesai. Karena udah. Uang juga udah terima. Kita kan. Secara kontra. Jadi ini harus selesai. Jadi lu bayangin. Lagu pertama rekaman. Dari. Aduh. Kayak ayam ngantuk ya. Gue bilang. Waduh gimana ini gak selesai. Ya udah. Dia suruh narik dulu. Nyendot dulu. Kalo gak. Jadi. Lu bayangin. 3 per 4 itu. Kita bikin album. Tapi kita tau. Temen kita tuh. Harus sadar. Dan seharus sadar tuh. Harus narik. Dan akhirnya kayak. Pake dulu deh. Ya gimana. Nah sampe itu. Gue inget banget. Itu kan studionya Indra. 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 Indra sama sana. Sorry banget. Maaf banget nih. Indra masih sama Sofi. Itu inget banget. Indra Sofi tuh. Sibuk banget. Nyari pengobatan. Sampai dia tuh. Ada pengobatan di Israel. Ada di Palestina. Ada di Cina. Ada apa. Mau kemana. Gue inget banget tuh. Waktu rekaman tuh. Kita obatin gitu. Maksudnya untuk direhat. Jadi karena disini. Karena di Indonesia belum. Karena baru kan. Itu maten tuh apa gitu. Putau tuh apa gitu. Bukan. Ya kalo heroin mungkin dari dulu ya. Cuman ada di Indonesia juga. Putau. Kayaknya ya. Putau pas. Ya ampasnya. By the way tapi. Bu Jana Onat lu. Bisa. Clean ya. Hebatnya itu ya. Ya emang. Karena. Ya gue sama Bu Jana kan. Gak ngerokok kan. Ya Bu Jana kalo gue liat. Dia emang bersih banget ya. Mukanya tuh kayak. Bukan dong. Ketawatan kalo itu. Sehat gitu loh. Bu Jana tuh kayaknya sehat ya. Ya Onat juga. Eh Onat merokok. Tapi Onat. Onat juga gak ini. Gak. Onat gak minum nih kayaknya. Gak minum. Gak. Gak alkohol. Berarti sex drugs and alkohol. Tidak berlaku di gigi ya. Kayaknya sih. Untuk mayoritasnya. Untuk mayoritasnya. Jadi gini. Dulu PT. Gue respect sama PT gini. Pada saat lu pake bendera gigi. Dimanapun. Di kota manapun. Misalnya dari tanggal 4 sampai tanggal 5. Tanggal 5 pulang. Itu pokoknya gue gak mau. Ada yang disebut. Yang namanya sex drug. Dan sebagainya itu gak mau. Setelah tanggal 5 pulang. Lu mau extend disitu. Peduli amat. Lu bukan jawab gua. Jadi PT tuh dulu gitu. Gitu. Jadi pada saat bendera gigi disitu barengan. Gue gak mau. Gue gak mau. Jadi dulu tuh sampai terkenal. Gigi tuh. Di I.O. tuh. Saudara aja kadang-kadang tanya. Jadi misalnya. Saya mau ketemu dengan. Saudara gua cuma gua lupa. Ngetelponan. Saya mau ketemu dengan. Cewe bahaya nol gitu. Ya mau cewe mau cowok. Siapa ini. Enggak. Saudaranya. Enggak. Sampai gitu. Terkenalnya tuh. Ketat strik banget ya. Gitu. Tapi bagus. Akhirnya memang. Gigi terkenal dengan. Terkenal band yang lempem. Betul. Iya kan. Sama kayak kelapetis dulu ya. Gimana? Gimana? Boleh cerita. Boleh cerita. Sex, drugs, and alcohol. Kita terus. Tiga-tiga nya. Enggak. Man. Yap. Gini Man. Oke kan dulu kelapetis. Sekarang mah udah. Wow. Gimana sih. Man. Gini Man. Apa tuh. Lu kenal Dastin Tiffany kan Man. Tadi dia tabu dari sini. Terus dia cerita. Gua punya info menarik. Cerita tentang Gigi. Katanya Gigi pernah. Jadi gara-gara lagu 11 Januari Gigi diundang ke acara Ultah Indosiar. Ya karena Indosiar tuh ultahnya kan 11 Januari. Jadi sering dulu setiap ulang tahun Indosiar. Oh itu yang waktu tadi gua cerita 11 Januari konser itu. Itu live tuh. Pas lagu 11 Januari di live-in sama Indosiar. Satu lagu itu doang. Jadi live dari Jogja. Jadi ada Indosiar juga. Oh itu yang tadi lu bilang lagu ini. Lu lagi naik-naik. Betul. Itu live tuh. Terus ya setelah itu kalau 11 Januari Gigi men. Karena emang bareng gitu. Lu dari semua lagu Gigi yang paling kena di lu apa Man? Yang paling lu kayak pas nyanyi. Atau pas lu denger lagunya kayak. Anjing nih. Ini karya yang. Ya. Sebelah Januari udah pasti ya. Karena itu kan cipetan gua Mujana gitu ya. Oke oke. Yang setelah. Tapi kalau menurut gua janji lah. Janji yang akhirnya dikenal oleh seluruh Indonesia. Gua juga sih. Gigi itu jadi janji ya? Janji. Duh gitu videoclipnya ini boleh ya. Memorable banget ya. Kalau menurut gua itu. Background putih. Kalau menurut gua janji itu. Tepat semuanya. Dari videoclip. Tapi dandan lu gak. Dandan lu sih enggak Man. Yang dikepang-kepang itu kan dikepang dong. Di skin dong. Di skin. Jenggot lu cuman disini. Iya. Itu bukan jenggot Men. Itu pake lem. Karena gua kan gak ada. Jadi itu pengen. Gak pengen lo paksain. Zaman Grants kan gua pengen Men. Tapi pada saat itu. Maaf apa gue. Aduh. Tapi jaman itu keren. Tapi banyak. Yang seneng gua itu. Zaman itu keren. Ya mungkin lu gak. Gak. Bukan gitu. Mungkin kalau dilihat sekarang. Atau setelah lewat. Mungkin. Tapi pada zaman itu kan keren-keren aja. Iya. Makanya gua bilang juga. Itu videoclip tuh kalau menurut gua. Semuanya tepat. Lagunya tepat. Konsep videoclip tepat. Dan 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 juga tepat. Jadi naik. Naik banget. Pake plenol. Plenol ini. Keren. Iket. Kayak Jason Yustid gitu. Skin. Thomas. Langgut merah. Langgut merah. Ijau. Terus videoclipnya ada. Iya sih jaman itu sih. Jadi tepat. Semua tepat. Dan itu kayak pionir videoclip yang. Anjing nih videoclipnya. Iya bener sih. Itu kan. Beda nih. Itu sebenernya tuh. Cutradernya Fanny. Cuma dibantu sama Rizal. Fanny Fadilla ya. Bukan dong. Fanny mana nih. Fanny. Adalah dulu kalau lu avant-garde. Ada Fanny kan. Kira Fanny. Fanny itu yang ikut foto. Fanny. Fanny. Bukan. Man tapi. Apalagi sih man yang lu. Kan udah. Kayaknya udah semua lu man ya. Yang manggung di depan puluhan ribu orang lah. Luar negeri. Lalu yang semuanya kayaknya. Orang pernah nyanyi lah. Lu Club Ethics pernah nyanyi di ini gak? Di hotel. Berbintang. Yang dateng semuanya. Keren-keren. Orang kaya. Pake jazz. Yang cewe pake bogon. Terus nenek-nenek kakek-kakek. Gak pernah tuh. Itu pernah. Wah itu bener. Acara apa tahun baru? Bukan. Asuransi. Jadi asuransi yang buat yang tua. Gak dikasih tau. Gigi. Lu gila. Sama kayak Parto. Parto kenapa? Janya satu panggung lagi. Parto kenapa? Yang denger udah pada gitu. Apa? Iya. Enggak kan. Gue ampe bingung. Gue ampe menarik CEO-nya. Gue bilang. Lu gila lu yang gak ngomong. Gue bilang. Wah itu asli. Jadi yang tadinya mau main elektrik. Jadi di akustik. Akustik. Gue bilang. Duduk. Dan gak nyambung. Ibu kakek-kakek nenek-nenek. Asuransi yang tapi yang kaya-kaya. Tapi kan mereka tenang. Mau kaget bukanlah. Ada asuransi. Bener juga. Ada asuransi tenang aja. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Sengaja. Biar air. Biar air. Tapi gimana suasana itu? Wah ya gak sukses lah. Kalau menurutnya sih gak sukses lah. Gila lu. Tapi kan mereka juga. Mereka pasti tau gigi lah. Man. Ya tau. Tapi kan tetep aja. Kayaknya juga terlalu gapnya terlalu jauh. Mereka mungkin kayak. Bro di PSO5. Yang gitu-gitu. Kayaknya. Tua banget. Bener-bener yang kakek-kakek nenek. Wah gue bilang lu gila lu. Masuk gigi. Gak-gak-gak dikasih tau. Kalau dikasih tau mungkin kita siap ya. Apa gitu. Baju juga. Kita tuh udah. Gak ya pake jazz kayak gitu kan. Gimana gitu. Gak yang bener-bener ya gigi aja lah. Setelah gigi tuh. Aduh bener-bener deh. Itu kalau udah nonton. Dicubit kulitnya gak balik. Emang. Gileber. Iya man. Apalagi man buat gigi man. Abbey Road rekaman. Udah semua ya. Maksudnya di dunia. Yang lo tekunin ya. Kayak musik. Maksudnya lo sebagai vokalis. Dia mah arana sekarang. Yang lagi ini malah arana kan. Ya karena kan gigi kemarin menyelesaikan. Tapi alhamdulillah tuh tadi sore. Selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak semuanya. Semuanya akhirnya. Sepuluh. Bukan. Kembali lagi ke kita lagunya. Dari Sony Music. Oke. Alhamdulillah. Jadi. Apa namanya. Gue respect sama Sony Music yang sekarang. Muna ya. Managing directornya. Karena itu temen kita dulu kan. Jaman gigi waktu tangan pertama. Lagu terbang itu. Nah Muna kan disitu jadi temen lama. Gue respect banget. Akhirnya selesai gitu. Amadia tuh bener-bener selesai. Selesai permasalahan gitu. Oh permasalahan gue pikir album lo kelar. Album baru. Engga. Engga. Otomatis kan Des kalo misalnya selesai. Legal-legalnya. Oh iya. Wah udah. Bisa di. Nyala bener nih. Nyala. Loh. Tapi album gigi yang baru udah mulai ada progress. Belum cuma. Oh iya. Yang lagi-lagi bikin. Tapi maksudnya kan. Yang jadi. Yang jadi kayak. Problematik lah ya. Itu waduh. Karena gini Des. Apalagi sekarang. Main. Mas. Bawain lagu janji. Nirwana. Ini. Eh. Ininya dimana ya. Publishing. Nah. Iya. Bener-bener. Teng. Gak gantung. Banyak. Banyak job yang gak jadi. Eh. Kira-kira itu ya. Banyak job yang gak jadi. Nah itu kan. Waduh. Pikiran. Oh gak. Gak ada hubungan ya. Maksudnya ini perjalanan gigi ya. Jadi. Jadi banyak. Akhirnya kita tuh. Yuk kita beresin ini dulu deh. Nah. Tadi selesai. Alhamdulillah beres. Termasuk yang tadi nanya. Ebi Road. Itu belum keluar men. Iya. Ebi Road belum keluar. Jadi gini. Lu tau. Ada cerita. Lu pernah mendengar gak sih. Kan Ebi Road kan. Bikin album. Gigi Ebi Road kan. Berapa jadwal. Sisa. Enem. Lima jam. Terus kata si. Shiftnya. Shiftnya. Jadi ada. Masih ada lima jam lagi. Terus kata si. Kata si engineernya. Ini masih ada lima jam. Lu mau ngapain. Gue liat. Kita liat liatan kan. Sikat. Disikat lagu. The best of nya lah. Gigi. Dari album pertama saya. Akustik. Nah. Itu tuh belum dikeluarin. Karena kan ini. Itu berarti lima jam lu one take oke. Yup. Semuanya kayak. Live aja. Betul. Dapet. Berapa ya. 18 lagu kalau gak usah. Wah. Jadi itu tuh belum dikeluarin. Karena ini. Tapi ya gue masih gondrong gitu dan sebagainya. Tapi rekaman di Ebi Road udah keluar dong. Yang Ebi Road. Tapi kan ini kan. Ini kan harta banget. Lu bayangin. Main di Ebi Road. Bawain lagu janji. Akustik. Kan gak ada. Belum pernah ada. Ya maksudnya buat giginya ya. Nirwana. Terbang. Diakustikin bener-bener akustik. Itu tau berapa sih mah rekamannya. Ebi Road itu tau berapa ya. Udah lama banget ya. Itu promo di Tunai Cio kok. Iya iya. Ya Tunai Cio udah berapa tahun. Ah gak berapa jutaan. Di sisi ya. Sekitar lima tahun. Iya lima tahun lalu. Di sisi. Kita rekaman di Ebi Road. Waduh. Itu itu harta banget. Karena ini dengan selesainya ini. Itu bisa dikeluarin gitu. Maksudnya. Mungkin itu kan buat gigi. Berharga tadi. Kalo buat kelepetis nih ya. Mungkin rekaman di Ebi Road sama di. Tempat Jayarok sih. Menurut itu sama-sama aja ya. Karena ngulik soundnya. Kalo dari kita kan ya. Mungkin ya udah gitu-gitu aja. Bebas aja. Mas Jay. Bangge. Terserah. Ebi Road. Terserah lu bro. Whatever you think. Whatever you think. Satu lagi yang gue suka dari gigi adalah. Ketika ada. Lagu-lagu religi hadir di gigi. Dan menjadi satu agenda gigi. Di setiap bulan ramadhan. Padahal. Salah satu personilnya. Hindu. Apa. Non muslim. Itu kan keren banget menurut gue. Itu keren banget man. Waktu mau bikin album itu tuh. Gue handy sama Thomas. Justru minta izin. Atau Bujana. Kita ada ide ini. Bikin religi. Pasti berapa kan islam. Kalau kita tiga-tiganya islam. Lu gimana. Ya sikat aja kenapa. Emang dulu waktu. Kita kumpul. Liat KTP. Eh lu agama lu. Udah. Makanya sikat. Kalo Bujana Hindu ya. Hindu. Dan ini masukkan nuansa Hindu-Hindu. Di dalam lagu-lagu religi. Ada. Oh iya. Itu lah. Keberagaman bro. Itu lah bagus. Kuat banget kan itu. Iya iya. Dari gue yang senangnya dari religi. Dari album religi gigi itu. Ada dua ya. Ada dua yang. Terjadi. Dan mungkin kalo sekarang orang akhirnya tidak sadar. Bahwa itu istilahnya diciptakan oleh itu gitu. Satu. Dulu waktu itu gap terakhir. Group band yang pop. Membawakan lagu religi. Dan dinikmati sama anak-anak muda. Itu bimbo. Bimbo betul. Iya. Nah pada saat itu. Yuk kita. Ada orang beratnya kayak bapaknya. Ada anak. Berutanya. Pada bapaknya. Itu om Leo tuh. Itu gue senangnya tuh. Pada saat itu. Yuk kita bikin anggung religi. Supaya didengerin sama anak muda gitu. Gak disebut cupu. Dan itu berhasil gitu. Itu berhasil. Satu itu. Akhirnya kan. Banyak lah disitu. Keluar lah semua lah. Banyak lah gitu ya. Semua lah. Nah yang cewek lah. Yang grup band apa. Jadi kayak. Album religi itu. Ini nih ada. Bisa digarap loh gitu. Dan disenangnya satu itu. Yang kedua adalah. Show. Di bulan puasa. Diperbolehkan. Itu gara-gara yang ngebuburit. Oh iya bener. Tanya gak apa. Gak boleh. Tiga berarti. Tiga. Itu. Show di bulan puasa. Akhirnya diperbolehkan oleh. Polisi dikasih izin. Akhirnya sekarang udah biasa aja kan. Puasa lu mau. Ada di mua. Gak bebas. Satu lagi. Tapi. Kata ngabuburit bahasa Sunda. Sekarang orang. Eh ngabuburit yuk. Ngabuburit seluruh Indonesia. Itu asalnya dari. Iya. Ngabuburit kan. Ngabuburit. Iya. Tiga. Tiga. Tiga itu. Keren sih tapi. Empat man. Empat man. Sama satu lagi. Lo ada di setiap. Bulan ramadhan. Jadi muazzin. TV lo dulu. Eh masih ya. Sekarang masih. Masih ya. Masih ya. Keberakan banget. Iya. Keberakan juga. Ketika vokalis rocker. Ya vokalis lah ya. Jadi muazzin buat azan di TV. Oh disuruh gua disuruh. Dan bagus. Bagus. Hebat teman. Hebat loh. Pas diajakin. Kultum. Ya itu. Itu sebetulnya ide pete ya. Ide pete. Jadi kan. Pada saat setiap. Di bulan puasa. Mendekati maghrib. Mau mendekati buka puasa. Kebanyakan semua ustad kan. Yang kultum itu. Nah terus pete. Man. Asik juga ya man. Kalau lu. Lu ya dengan gaya lu aja. Tapi lu kan bukan ustad. Gue tau lu bukan ustad kata pete. Kita bacain kata-kata bijak aja. Tapi lu gitu. Ya bener juga sih. Kan kalau kata-kata bijak boleh-boleh aja gitu. Istilahnya kan. Gue bukan dengan ayat Quran dan sebagainya. Enggak gitu kan. Oh ya bener juga. Ya udah akhirnya gue tuh cerita. Kadang-kadang cerita bagus. Cerita yang apa. Yang membangkitkan. Oh iya bener ya. Terus kata-kata bijak gitu. Ternyata bener. Wink. Karena TV tuh. Langsung. Oh iklannya tuh banyak gitu. Dari situlah. Acara azan iklannya banyak. Betul kan gue nanya sama pete ke anakan TV. Kenapa? Kok bisa naik? Ya karena itu. Jadi katanya orang tuh. Lihat ini. Acara azan. Acara khutum. Ustadz. 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 Lu kan update banget nih Man. Lu gaya lu juga memang. Masih anak muda banget lah ya. Hype beast. Hype beast. Sneakers. Kebeneran emang gue seneng sneakers. Nah lu memang update sama trend kah? Bukan update sama trend ya. Jadi gue tuh apa ya. Gue tuh seneng. Gue seneng perubahan gitu. Jadi pada ada saat berubah. Trend apa. Tapi yang masuk ke dalam badan gue ya. Yang cocok lah ya. Yang cocok. Emang ada beberapa yang gak cocok gitu. Orang pake gitu. Hype beast. Hype beast gitu. Pasti ada lah. Siapa Man? Siapa Man? Siapa Man? Siapa Man? Siapa Man? Ya pasti ada. Pasti ada gitu. Cuman gue ya itu. Gue tuh seneng perubahan aja. Sebetulnya dari situ tuh. Kalau update. Emang harus Man. Kalau menurut gue update. Oke lah. Musik dengan. Sekarang lu update tuh. Ya dia Arana ngegandeng dunia. Sekarang ngegandengnya banyak. Orang musik-musik. Musisi-musisi kekinian. Itu salah satu usaha lu juga untuk. Tetep update sama musik sekarang. Atau yang house akan gitu. Satu house. Itu. Kedua usaha. Yang ketiga. Gue pengen. Mencoba. Mendapatkan vibe. Tahun 90-an. Ininya ya. Bukan musiknya. Apa namanya. Rasa. Gak akan dapet. Karena umur gue sekarang udah 51. Dan gue butuh. Butuh. Butuh itu gitu. Butuh-butuh anak-anak muda itu. Untuk. Untuk. Nah. Coba deh. Kalau sama gue gitu. Untuk. Karena gue gak mungkin. Suruh bikin lirik cinta gitu ya. Cinta anak SMA. Gak akan mungkin dapet. Karena beda dulu lu. Yang lu alami dulu. Gue udah umur segian gimana. Rasa cintanya sama bini gue kan udah beda. Iya beda-beda. Udah kayak sahabat. 28 tahun gue sama bini gue. Udah kayak. Cintanya tuh udah kayak sahabat. Kalau gitu solusinya adalah. Lu. Membuat. Bercinta dengan orang lain. Iya. Hmm. Maksud gue juga. Untuk pekerjaan man. Jadi kan lu bilang aja sama Dewi. Ini aku kerja. Iya. Jadi aku boleh gak? Aku buat cerita baru. Untuk Mira gue aja. Kamu kayak mas Aris. 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 Aris Husteno. Haris. Haris Husteno lah ya. Hah? Haris. Oh iya itu kan Arana. Maksudnya. Itu kan cuman. Ide-ide yang. Yang. Gue pengen. Gue pengen mencapai itu. Tapi kalau gue sendiri. Atau tidak bekerja sama orang itu. Kayaknya gak mungkin gue harus mengundak. Tapi ya. Yang paling visioner siapa? He? Yang paling visioner diantara. Pergilakan di gigi diantara gigi. Yang sama-sama. Oh kalau menurut gue sih semuanya juga update. Anak-anak gigi semuanya update. Kalau menurut gue. Tapi update di jarum masing-masing. Pada saat disatukan di gigi ya. Jadilah gigi. Sebetulnya yang gue lakuin. Kenapa gue sampai setua ini. Kemarin juga masih siaran di Prambors kan. Karena gue tidak mungkin bisa. Catch up dengan yang sekarang. Tanpa bantuan. Betul. Media yang masih berkutat di anak muda. Anak-anak ini juga kan kita. Hire kan karena mereka murah. Bukan karena mereka murah. Bukan karena muda. Bukan karena muda. Bukan karena muda. Bukan karena muda. Karena mereka muda. Sama kayak gue kesinilah ya. Murah ya. He? Satus ribu tuh mahal loh man. Satu ribu dolar. Gimana? Anak si rumah. Nah tuang lagi dong. Man masih berhubungan dengan yang tadi. Dibilang selalu relate. Dengan zaman. Sebentar lagi juga. Kemarin lu telepon gue. Di sambil treadmill. NFC? Maaf ya. Gue sambil treadmill. Asli. Lagi cardio. Gue telepon Arman Molana. Lagi cardio. Dia ngerangin soal. Dia akan mengeluarkan NFT. Dan akan ngasih kita. Mengeluarkan karya. Dalam bentuk NFT. Dan mau ngasih gue free. Dia jelasin lah. Gue bilang man. Gue belum tau. Gue pelajarin dulu. Karena gue kan gak tau. Gue sama yang gue. Arman lo telepon. Lo telepon gue. Gue sama. Gue gak ngerti apa-apa. Iya sama. Lu juga ngomong gitu. Karena kalo lo kasih gue duit. Gue tau duit itu. Gue taruh dompet. Taruh di bank. Kalo NFT. Gue apain ya gitu. Jadi gue pengen. Sebetulnya kan simple. NFT gue tuh kan art. NFT gue masuknya yang art. Jadi yang lukisan. Gue seneng komik dari dulu. Nah ini NFT gue. Gue kerjasama sama Gary namanya. Ada temen gue. Tim gue OP namanya. Tapi si Gary itu emang ilustrator. Yang suka dipake sama DC. Marvel. Terus Star Wars comic dan sebagainya. Jadi memang. Ini. Komik gitu. Nah. Sebetulnya NFT itu kan. Yang ini gue itu. Sama aja kayak gue ngasih karya. Karya seni. Kayak ini. Lukisan. Ini kan karya seni nih kan. Lukisan. Sablonan. Ya sablonan apa gitu. Indes. Ini buat lu. Sama kayak gitu. As simple as that gitu. Kalo menurut gue gitu. Tapi kan itu kan digital dan sebagainya. Ya tapi kan disitu tuh. Istilahnya ada barcode nya. Jadi. Lu gak mungkin ada. Authentic ya. Betul. Gak mungkin ada. Pasuk lah gitu istilahnya. Karena. Gini man. Sorry. Gue yang gak tau. Yang gue gak paham adalah. Ini karya nih. Digital bentuk ya kan. Betul. Karya seni bentuk digital. Itu kan bisa copy dimana-mana kan. Iya. Tapi kan. Boleh. Mona Lisa. Oke. Tapi yang punya authentic hanya kita ya. Betul. Yang punya louvre. Cuman louvre doang. Di museum. Pada saat. Ini mau dijual. 50M gitu. Dilihat. Pasuk ini mah. Tapi yang ini. Nih. Oh iya iya. Ini ada. Istilahnya ada barcode nya. Ada apanya apanya. Ya ini. Gitu. Tapi kalo menurut gue ya. Gak tau sih. Kita harus nge. Ini deh. Ket twist. Maksudnya harus. Jangan kecuan dulu. Gitu maksud gue. Ini kita kan karya seni. Iya iya. Gitu cuman. Karena kira-kira gini. Karena semuanya mungkin akan lari. Nanti akan kesana. Iya. Soalnya mangga silahkan aja. Kalo itu mah gitu ya. Tapi maksudnya. Kita tau dulu nih apa. Tau cara nyimpennya gimana. Tau ini untuk apa. Ya kayak gitu kan. Sebetulnya gue yang itu masih buta. Gue cuman tau cara nyimpen doang. Ya kayak tadi. Lokasi gue duit. Gue udah punya dompet nih. Gitu tau. Kalo lo kasih gue NFT. Taruh mana ya. Lo kirimin ke email gue man. Apa gimana gue kagak nanti itu. Ada dompetnya. Ya ada metames apa segala macam. Waduh. Ini udah ngomongin metaverse buat kita. Ya pokoknya nanti Arman sebentar lagi akan melakukan. Gebrakan dengan mengeluarkan sebuah karya. Wow. Art ya. Artwork. Namanya Arterium Universe. Arterium Universe. Dalam bentuk NFT. Dan nanti kita masuk ke keluarga katanya kita. Dikasih. Dikasih. Friends and family. Friends and family. Kalo musiknya? Nah musik gigi. Kalo musik. Gigi mau ngeluarin NFT. Berarti haranya udah digital juga man ya. Iya lah. Ya sekarang kan emang seperti itu. Dunianya masih kita ketinggalan. Man ngomongin sedikit terakhir untuk ini deh. Apa lagu baru lu. Hmm. Judulnya. Sampai akhir zaman. Apa? Sampai akhir zaman. Geboye Mujayar ya? Bukan. Itu yang nanti sama Om Leo. Bareng Andika. Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Ini Pak Man udah ketunai show juga. Ditulis buat Dewi Gita juga. Nah bukan ditulis buat Dewi Gita juga. Nah bukan ditulis buat Dewi. Jadi kan ini Baskara Marehan. Terus pada saat brainstorming. Baskara ngomong. Eh. Kang. Sok ceritain. Cerita Kang Arman. Dari awal. Sampai sekarang punya anak gitu. Ya udah gue cerita 6 jam tuh. 6 jam. Gue ngobrol 6 jam. Udah. Nah dia rangkum jadi. 3,5 menit kehidupan gue. Dari awal sampai punya anak. Jadilah lagu sampai akhir zaman gitu. Itu gila sih kalau menurut gue. Gila sih Baskara. Pas lu denger. Itu udah. Lu banget. Buat gue. Karena kan lu cerita 6 jam. Dirangkum sama dia dalam. Sependek itu kan dalam satu lagu. 28 tahun dirangkum. Menjadi 3,5 menit. Nah. Itu lu. Berasa. Masuk semua gak? Masuk semua. Makanya gue sampe. Merinding dan gue. Ngelarin air mata. Kalau bindi gue nangis. Pang. Bang. wow. H Birth parameter dulu yang dia bikin bars bar. Maskarra. Bass okey. Bass okey. Bass okey. Bass okey. Convennball. Ga, ga, ga. Gue jadi gak ngantuk sama sekali minum Kopi kenangan. Apa namanya. Gak. Gue ada pengen nanya ke lu dulu. Kan lu susah banget kan Iya. ...untuk dateng ke sebuah acara di Youtube karena gak mau. It's okay, gak apa-apa. Cuman gue tuh, sebetulnya gue udah nge-reset lu berdua. Wah, keren. Wah, ini apa ini? Gue cuma mau nanyaannya bener gak lu waktu jaman SMA? Lu dulu ya. I-Bone? Nga I-Bone? Nga I-Bone? Enggak. Serius. Enggak, gue SMA. Gini. Tapi? Rambut lu. Oh, glukol. I-Bone juga, tapi kan I-Bone jarang. Gak mungkin pake I-Bone. Glu-Col. Glu-Col, lem kertas. Lem kertas. Kalo lu gak punya duit kan? Ya, karena hairspray mahal. Mayor. Karena nge-pung itu dulu hampir seminggu dua kali ya. Iya. Jadi kalo pake hairspray terus itu mahal. Satu minggu, pokoknya sabtu minggu. Akhirnya pake lem glukol. Terus dikeringin. Udah. Berdiri semua rambut kan. Anak pung. Cuman lagi. Itu kan pergi biasa pagi ya, jam 11, jam 12. Nah kalo di sore tuh putih-putih tuh. Belum kalo keringetan ya. Kalo keringetan emang misalnya ada hujan atau apa. Udah begini sih kan. Putih-putih sih. Betul, betul. Namanya juga pang miskin dulu ya. Iya, pang miskin. Satu lagi deh. Orang kan kebanyakan waktu kecil tuh dikejaran manjing. Kalo lu dikejaran kebo ya. Iya betul. Itu yang di Tawang Mangu. Yang gue masuk ke, di Tawang Mangu kan filangkong gue kan dibawah ada kali tuh. Gue turun sama kakak gue. Kedua kan. Dia gak ngerti bahasa Jawa. Ada pengembala kebo. Pengembala kebo gue lagi bawa kebonya. Gue dikejar sama kebo sama kakak gue. Waduh. Waduh. Gue lari kan. Gue manjat ini. Manjat apa? Manjat di apa? Tebing gitu. Tapi kan lemutan tuh jadi merosot lagi-merosot lagi. Hei. Merosot lagi. Terus kata gembalanya bilang, Merah bubanyo, merah bubanyo, merah bubanyo. Berarti gue apaan? Merah bubanyo nih ngomongnya cepet kan gue gak gitu nangkep ya. Nyebur ke air. Masuk ke air. Iya. Kebonya gak ngejar. Kagak ngerti. Jadi gue masuk ke air. Kerbo bisa ke air. Tapi dia menghindari. Dia akan dihati-hati. Temboknya licin banget, lunyu. Lunyu. Lunyu tuh licin. Linyu. Iya. Lu udah dong. Gue pengen nanya sama lu dong. Ini dia riset yang waktu mau undang kita nih dia udah riset. Banyak banget gue ceritanya. Cuman ya karena ini kan kalau lu nyongsep sama Frankie di beca gimana? Oh iya sama Mumin. Frankie Mumin. Maaf. Naik beca. Pokoknya gak tau. Lupa gue gimana. Lu liat pada pengen tau sih pokoknya. Nyongsep begini. Nyongsep begini jatoh. Mau sekolah itu. Gue sama Mumin. Iya sama Mumin berdua. Gue gak. Gimana ceritanya pokoknya gue nyongsep aja begini. Beca nya begini. Beca. Beca kalau nyongsep kan gak bisa apa-apa. Gak bisa orang-orang kayak gini. Gak enaknya beca kan gitu. Gila loh. Yoi. Iya. Lina. Lina cakep banget tuh. Temennya TKW. Dia berangkat ke TK gue sama dia. TK. Cakep banget ya pokoknya. TK lu. TK masih tapi cantik. Iya tapi TK. Gak tapi gue TK udah pacaran. Eh bukan pacaran maksudnya. Suka-sukaan. Iya gitu. Namanya Yanni. Ya. Lu parah lu. Berdua lu. Suka doang misalnya apa. Ya tapi kan TK gitu. Belum ada kepikiran gak suka sama cewek. Lina orang Padang adeknya Paujan. Anak. Anak. Oh ada sih Paujan. Yanni juga cakep banget tuh. Gue naik beca sama dia. Berdua. Beca emang berat tuh. Ya nyusruk dia. Terus gue. Eh kok gitu ya. Gak gitu. Ya tapi gue mau gimana. Cakep-cakepnya nyusruk ya. Cuman gue. Jadi kayak. Eh gimana ya gitu. Posisinya. Dan gitu posisinya gak enak banget lagi. Siapa? Lina. Yani. Ah SD gue. Ada. Siapa? Pak Bambang. Sen satu lagi dong Sen. Apa-apa? Yang pulang dari Bali Sen. Rumah lu kebobolan. Oh iya. Iya di Cengkareng itu. Di Cengkareng. Gue masih tinggal di Cengkareng. Itu sedih juga sih sebenernya. Ampli gitar dan sebagainya. Gitar-gitar gini nih. Gitar kesayangan bapak gue dua. Fender apa sama apa gitu. Hilang. Terus. Apa. Tape-tape. Yang kompo-kompo gitu. Hilang. Karena. Sebelahnya sawah. Orang masih. Sawah apa. Rumah masih dikit. Dicolong. Gue kan pergi sebulan. Ke Bali. Iya sebulan lama dia. Tapi belum lahir ya? Belum lahir dia. Shooting. Naga Bonar itu bapak gue. Aduh. Iya naga Bonar apa. Iya naga Bonar. Lu dia ajak semua buat sekeluarga tuh? Dia ajak sekeluarga. Ya mungkin karena Bali kali ya. Iya. Iya. Tapi bokap gue tuh dulu. Kalau shooting selalu dibawa keluarganya. Iya. Karena bertepatan selalu sama. Ulang apa? Libur. Libur sekolah. Suting Cutnadin. Juni ya? Iya. Juni-Juli gitu ya. Heidi udah ada Heidi? Heidi udah ada. Nah itu kan pas begitu lahir Fabian tuh udah mulai. Wah banyak nih anaknya nih. Itu udah miskin dia. Jangan gitu ngomong. Gak bener. Udah jaman susah pas dia lahir. Kayak gue dong ya. Kayak gue. Kayak gue. Udah udah udah. Udah kismin. Udah kismin. Udah kismin. Kasian juga Fabian. Sorot dong. Sorot dong mukanya. Nih. Tuh. Dulu bapak gue tajir man. Ya orang film-filmnya naga bonar. Kejaran naku-naku tangkap. Cutnadin. Tadi. Mobil bisa lima. Gue di rumah dulu. Tapi kalau gak ada kerjaannya miskin. Dijualin semua lagi. Lu merasakan? Merasakan. Lu merasakan. Dia yang gak ya? Dia yang gak merasakan. Iya. Kedapetan miskinnya doang. Kita lihat dong sekarang tuh. Gayanya tuh. Hibis. Hibis juga. Hermes. Wah semuanya Hermes. LP. LP Sukai C. Selalu punya LP Sukai C. Apalagi man? Apalagi man? Apalagi? Itu kaos kaki masih blang-blang? Aku gak tau nih kalau kaos kaki blang-blang. Bukannya lu suka kaos kaki beda-beda? Engga itu Rocky Putirai kali. Masa cerita gue salah. Ini dari yang terpercaya lu waktu kecil kayak gitu. Lu senangnya kaos kaki ditukar-tukar. Belang-belang gitu. Gue banyak yang ilang masa kecil aku... Ya nggak usah taruh di polis. Kalau lu ini lah. Dulu. Cuali pake Timun. Will. Gua gak separah itu. Tapi gua tuh gue lakukan. Jaman kecil lu main drum lu masih inget apa? Itu ya? crekaleng biskuit. Kaleng biskuit itu? Itu bener deh deh. Bener gua pake lakban, pake kertas clipping itu. Luk tarik terus gua lakban. bukan miskin tapi karena dulu minta beli drum tapi nyokap bilang tunggu SMP karena gue masih SD kan belum nyampe kakinya percuma nanti aja tunggu gede nanti dilahasin sekalian pas SMP? belum dibeliin juga SMP kelas 3 gue baru akhirnya ada temen nitip ke rumah drum nah disitu gue belajar dia pake kaleng-kaleng biskuit makanya lo liat kongguan bapaknya ga ada itu palanya berdarah ke rumah sakit dipukulin terus sama dasa buat main drum kerepala bapaknya bapaknya rumah sakit lagi makan lagi makan ada ada cuman nyoklatnya doang makanya makanya ga ada bapaknya tuh oke nanti Arman kita akan nyanyi nyanyi sama Arman ya terakhir deh man penutupan man sebagai seorang seniman yang biasa bilang legenda ular putih buset buat industri permusikan ya buat sekarang lo yang sangat relate dengan musik dari jaman dulu sampai jaman sekarang tar lah dulu kan penghasilan dari ya panggung iya royalti iya bahkan dulu RBT ya iya bu RBT sempat gila-gila RBT terus sekarang musisi kan banyak yang bilang iya cukup prihatin gitu iya dan semua sih cuman musisi dampaknya separah juga iya kalo menurut gue sih apa ya iya sebetulnya ya musik Indonesia sekarang secara industri udah lumayan ya beda dengan zamannya God Bless atau Oma Irama atau Bimbo gitu ya itu bener-bener kayaknya kepemilikan lagu itu yaudah kebaikan si eksekutif produser aja kalo mau ngasih ngasih gitu kalo dulu kan kayak gitu nah Gigi pernah merasakan itu tapi pada saat udah era masuk lah label-label luar negeri kayak Sony dan sebagainya udah mulai royalti memang belum sempurna secara industri tapi kalo gue melihat semakin sini semakin sini semakin ada perbaikan cuman memang belum sempurna kayak misalnya gini kalo karaoke udah pasti lah gampang istilahnya malaknya gampang karena kalo jualannya apa jualan lagu berarti pasti kan udah rawatnya udah gampang tapi kalo TV itu kan TV itu susah susah kenapa? karena TV juga bisa ya tapi kan 24h TV gua kan gak nyetel sama musik ada berita, ada sinetron itu pembagiannya itu masih belum benar maksudnya masih-masih terus menjadi bahan pembicaraan kafe-kafe terus kayak kawinan kalo di luar negeri kan kita sebagai band kawinan yang putih kawin misalnya gitu kan lu harus daftar misalkan kita sebagai wedding singer harus ngedaftarin dulu kan si WO nya tuh nanya dulu lagunya apa aja ini 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 jadi langsung bayar saat itu nah kayak gitu kan disini tuh belum walaupun katanya konon ada lah tapi ya kalo 100% kalo Youtube juga sudah jelas ya Man ya karena kalo Youtube kan sharing jadi seorang musik juga dapet label juga dapet maksud gua sebetulnya karena gua mengalami dari yang dulu yang disebutnya bonus kalo zaman gua kan jadi si istilahnya si engkohnya cukongnya kalo dia ngasih bonus ya gak dapet duit kalo gak dapet duit gua liat perjalanan sampai sekarang tuh udah ada perbaikan kok musik Indonesia cuman ya memang gimana ya tertidur lama banget kan jadinya ya jangan seperti sang kuriang maksudnya jangan satu hari semuanya beres ya memang harus tetep berjuang menurut gua cuman kalo dibanding dulu sekarang udah lumayan lumayan lah gitu iya iya belum sempurna belum sempurna tapi kan ya harus harus terus berjuang lah iya betul oke tapi ngomong-ngomong soal sempurna menurut gua sempurna adalah kopi kenangan hanya untuk mu asiii blog terbaru dari kopi kenangan yang bisa didapatkan di minimarket terdekat ya ada 3 varian rasa ada kopi black aran ada kopi mantan cino kopi avokade dibuat spesial untuk meminum kopi botola kopi kenangan hanya untuk mu terbuat dari 100% susu segar 100% biji kopi pilihan Indonesia tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan ingat tuh kopi kenangan hanya untuk mu the best ready to drink thank you arman molana mari kita akan bernyanyi sama arman yes bernyanyi juga single baru lu ya man ya ayo apustikan oke aku ada kini gabria juga oke thank you dadah kopi kenangan hanya untukmu arman molana everybody aku namanya Vincent andesta acaranya Vincent andesta apa clark Terima kasih telah menonton!